Sepasang ular naga di satu sarang jilid 29. Setan alas teriak empu bala datu, hentikan mereka. Aku akan memasuki padepokan itu dan membuatnya menjadi karang abang. Kita masuki bersama-sama teriak lingga dadi. Demikianlah sebagian dari pasukan itu telah bersiap-siap menyongsong serangan yang datang justru dari luar padepokan, sedangkan empu bala datu dan lingga dadi langsung memasuki padepokan itu dengan senjata di tangan, di bawah benturan senjata dari pasukannya yang telah mendahuluinya. Di dalam dinding padepokan, empu sanggah daru telah meunggu. Di dalam cahaya bulan, ia langsung dapat melihat adiknya yang kemudian berdiri di atas dinding sambil berteriak, inilah bala datu, penguasa ilmu mahasakti. Empu sanggah daru menarik nafas dalam-dalam. Kini ia sudah melihat sendiri, bahwa benar-benar adiknya telah datang dengan senjata di tangan. Apakah salahku sekali lagi ia mengeluh di dalam hati, aku memang sudah membunuh pemimpin gerombolan serigala putih. Tetapi kenapa adikku sendiri kini datang bersama gerombolan itu untuk menuntut balas? Tetapi empu sanggah daru tidak dapat mengucapkan pertanyaan itu. Apalagi sudah ternyata, bahwa pertempuran yang sengit sudah mulai berkobar. Kakang empu sanggah daru terdengar suara bala datu memekik tinggi, apakah, kau mendengar suaraku kakang? Empu sanggah daru ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian bergeser ke cahaya bulan yang bulat di langit. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian menjawab, aku di sini bala datu. Nah teriak bala datu, jadi kau mendengar suaraku kakang aku mendengar. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Empu sanggah daru termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang telah terlibat di dalam pertempuran. Ternyata bahwa serangan anak buahnya yang tiba-tiba telah menguntungkan pertahanannya seperti pasukannya yang sedang bertempur melawan pecahan pasukan empu bala datu. Kakang, apakah kakang mengakui kekuasaanku atas semua kekuatan di luar istana Singasari? Aku tidak tahu maksudmu bala datu. Maksudku, kau harus tunduk kepada semua perintahku meskipun kak saudara tuaku. Aku adalah penguasa tunggal di seluruh daerah Singasari di luar kekuasaan kedua anak-anak itu, yang pada saatnya akan hancur juga. Itu artinya kau telah menyusun kekuatan untuk membayangi kekuasaan yang sebenarnya. Itu memang maksudku. Aku datang dengan kekuatan dari Mahibit yang sesuai dengan sikap dan pendirianku meskipun dalam beberapa hal masih harus dibicarakan. Empu sanggah daru termangu-mangu. Namun jawabnya, lihatlah. Mayat mulai terbaring di halaman ini. Apakah kau dapat menghentikan pertempuran? Kita akan berbicara. Tetapi tidak diganggu oleh tentang senjata seperti sekarang ini. Kita berbicara di kancah peperangan. Itu menyenangkan sekali. Aku akan mengadakan korban darah terbesar yang pernah aku selenggarakan. Nah, jawablah pertanyaanku sebelum aku meloncat turun dan menghancurkan padepokanmu sehingga menjadi karang abang. Jangan kehilangan nalar bala datu. Turunlah. Hentikan pertempuran ini. Kita akan berbicara. Jawablah. Atau, menyerahlah tanpa syarat. Baru kira berbicara setelah semua senjatamu dan anak buahmu dikumpulkan. Bala datu potong empu sanggah daru. Aku adalah saudara tuamu. Kenapa kau telah terjerumus ke dalam sikap gelamu itu? Tidak ada pilihan lain kakang. Tidak. Lihat pasukanmu. Tengoklah keluar. Aku tidak sendiri. Empu bala datu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Kerika ia berpaling. Dilihatnya pasukannya telah terlibat dalam pertempuran yang riuh. Ternyata jumlah pasukan empu sanggah daru cukup banyak meskipun tidak sebanyak pasukannya yang ditambah dengan orang-orang mahibit. Bahkan di dalam pasukan empu sanggah daru itu terdapat beberapa orang cantrik yang memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan orang-orangnya dan orang-orang mahibit. Mereka bertempur seperti seorang prajurit pilihan. Sebenarnya lah bahwa di antara mereka adalah prajurit-prajurit singasari dalam kedudukannya sebagai cantrik daripada pokan itu, bersama cantrik-cantrik pilihan yang memiliki ilmu yang cukup memadai. Apakah katamu bala datu? Persetan Linggadadilah yang berteriak, aku tidak telatan melihat pembicaraan yang berkepanjangan itu. Aku akan turun dan membunuh empu sanggah daru. Siapa kau empu sanggah daru bertanya? Aku adalah Linggadadi pembunuh orang berilmu hitam. Jawaban itu mengejutkan, hingga diluar sadarnya empu. Sanggah daru bertanya, kenapa kau kini berada di antara orang berilmu hitam? Dan ternyata pemimpin dari mereka yang berilmu hitam itu adalah adikku sendiri. Kami sejalan. Kami menemukan persesuaian sekarang ini jawab Linggadadi. Kalau begitu jangan sebut namamu dengan gelar pembunuh orang berilmu hitam, karena di sini ada orang yang sebenarnya lebih berhak disebut pembunuh orang berilmu hitam. Hih, siapa orang itu? Teriak Linggadadi. Dan jawab empu sanggah daru pun mengejutkan orang-orang berilmu hitam itu. Katanya, namanya tentu sudah kalian dengar, Mahisa Bungalan. Sejenak empu bala datu, Linggadadi dan beberapa orang yang sempat mendengar nama itu termangu-mangu. Namun empu sanggah daru menegaskan. Lihatlah. Orang yang berdiri diam tanpa sikap sombong itulah yang bernama Mahisa Bungalan, Putra Mahendra. Ia sudah siap menunggu kalian di sini bersamaku. Persetan geram Linggadadi, aku menemukan lawan yang sebenarnya sekarang. Suasana medan yang semakin sengit itu menegang sejenak. Para pemimpin dari kedua belah pihak seolah-olah masih sedang menilai, apa yang mereka hadapi. Namun sejenak kemudian terdengar Linggadadi berteriak nyaring, persetan, siapakah yang pantas menyebut dirinya pembunuh orang-orang berilmu hitam. Tetapi terdengar jawaban empu sanggah daru, dan kau sekarang sudah berpihak kepadanya. Linggadadi tidak menjawah. Ia pun kemudian mi loncat turun dan langsung berlari mendapatkan Mahisa Bungalan yang sudah siap menyongsongnya. Empu sanggah daru termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu memiliki nama yang sama-sama dikagumi karena mereka adalah pembunuh-pembunuh orang berilmu hitam. Namun kini mereka berdua telah bertemu di arna pertempuran sebagai lawan. Sementara itu, empu bala datu pun masih berteriak lagi, kakang sanggah daru, apakah kakang masih sempat berpikir untuk menyerah saja dan berpihak kepadaku? Bala datu jawab empu sanggah daru, jangan mimpi. Akulah yang harus memperingatkanmu. Ilmu hitamu itu telah menyesatkan akalmu, bahwakah sudah berani melawan saudara tuamu sendiri tanpa alasan. Aku tidak tahu, apakah salahku terhadapmu. Mungkin aku kau anggap bersalah terhadap ilmu hitamu, tetapi tidak kepadamu sendiri. Tidak ada persoalan lain yang aku bicarakan kakang kau menyerah atau tidak. Tidak bala datu. Meskipun kau mampu membunuh aku sekalipun, namun aku akan tetap pada pendirianku dan bahkan dengan harapan, kau akan dapat menyadari kesalahanmu. Agaknya bulan bulat di langit telah membuat kau menjadi matu gelap dan siap untuk menyerahkan korban terbesar sesuai dengan ilmumu. Empu bala datu tidak ingin berbicara lagi. Ternyata kakaknya benar-benar tidak mau menyerah, sehingga karena itu, maka ia akan segera melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Sejenak kemudian empu bala datu pun segera meloncat turun dan menyusup di antara pertempuran yang menjadi semakin seru. Sementara itu, Linggadadi telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Mahisa Bungalan. Ternyata dugaan Linggadadi bahwa tidak ada orang yang dapat menyamainya selain orang-orang terpenting di istana, adalah keliru. Yang dihadapi itu adalah seorang anak muda yang pada benturan pertama telah memperingatkan kepada Linggadadi, bahwa ia kini berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Karena itulah, maka Linggadadi pun menjadi semakin berhati-hati. Ia surut beberapa langkah, sengaja untuk mengambil tempat yang lebih luas, agar ia dapat bertempur melawan anak muda yang juga disebut pembunuh orang berilmu hitam tanpa diganggu. Mahisa Bungalan pun agaknya memakluminya. Itulah sebabnya maka ia pun mengikuti lawannya meskipun ia pun tidak kehilangan kewaspadaan. Di tempat yang agak terpisah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya mencoba untuk mengetahui kelemahan lawannya sebelum mereka masing-masing menentukan sikap dan melepaskan ilmu mereka yang tertinggi. Sementara itu, pertempuran itu pun terjadi dengan dasyatnya. Karena pertempuran antara orang-orang di Padepokan Empu Sanggadaru melawan pasukan gabungan yang dipimpin langsung oleh Empu Baladatu itu telah terpecah menjadi tiga. Yang pertama terjadi beberapa puluh tonggak dari Padepokan, karena pecahan pasukan Empu Baladatu yang berusaha memancing perhatian Padepokan lawannya. Tetapi yang justru telah terjebak dalam pertempuran tersendiri tanpa mengganggu pasukan lawan di Padepokannya. Sehagian lagi adalah mereka yang sudah terlanjur melompat memasuki dinding halaman, sedangkan yang lain bertempur di luar Padepokan melawan pasukan yang datang dari Padukuhan di luar. Padepokan yang dipimpin oleh para cantrik, namun yang di antara mereka sebenarnya adalah prajurit-prajurit singasari. Sedang yang sebagian yang berada di dalam dinding Padepokan, segera merasa betapa beratnya tekanan lawan, karena yang berada di Padepokan itu sebagian terbesar adalah para prajurit, para cantrik yang terlatih baik dan orang-orang yang memang benar-benar dipersiapkan. Apalagi setelah ternyata bahwa pemimpin-pemimpin mereka terlibat dalam pertempuran yang seolah-olah telah mengikat segenap perhatian mereka. Empu Baladatu telah mulai menyerang Empu Sanggadaru yang ragu-ragu. Tetapi karena Empu Baladatu benar-benar berusaha membunuh kakaknya, maka Empu Sanggadaru pun lambat laun telah bertempur sepenuh tenaganya pula meskipun setiap kali ia masih selalu dibebani pertanyaan, kenapa Baladatu telah benar-benar menyerang aku? Namun dalam pada itu, Empu Sanggadaru masih juga mengucap syukur bahwa prajurit sengah sari telah disentuh oleh kecurigaan bahwa pada suatu saat orang berilmu hitam itu akan menyerang Padepokan Empu Sanggadaru, karena menurut pertimbangan para prajurit, tidak ada sasaran lain yang akan dilandanya selain Padepokan kakaknya. Apalagi setelah para petugas Sandi melihat persiapan yang meningkat pada Padepokan orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang. Namun para prajurit Sandi sama sekali tidak mempertimbangkan kekuatan yang datang dari Mahibid. Berbeda dengan imbangan pertempuran yang terjadi di dalam dinding Padepokan, maka di luar dinding orang-orang dari Padepokan Macan Kumbang, Serigala Putih dan orang-orang Mahibid berhasil menahan serangan yang datang justru dari luar lingkungan mereka. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada, mereka berusaha untuk menghalau lawan mereka yang menyerang bagaikan ombak bergulung-gulung di pantai. Namun orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibid berusaha untuk mempertahankan diri sekuat-kuatnya. Berkurangnya pasukan gabungan yang dipimpin oleh Empu Baladatu pada benturan yang pertama, seperti juga yang terjadi beberapa puluh tonggak dari Padepokan, mempunyai pengaruh yang besar bagi irmbangan kekuatan. Namun dalam pada itu, pasukan Empu Baladatu di luar Padepokan ternyata masih berhasil menekan lawan mereka kuat-kuat. Untunglah bahwa mereka berada di tempat terbuka, sehingga para prajurit dan para cantrik yang terlatih baik sempat memanfaatkan arna untuk mengurangi tekanan lawan. Mereka bertempur sambil berlari-larian. Sekali-kali mereka menghilang di balik gerumbul-gerumbul dan digelapnya bayangan didaunan. Namun tiba-tiba mereka muncul sambil menyerang di tempat lain dengan dasyatnya. Tata gerak para prajurit dan para cantrik yang sudah terlatih itu untuk beberapa saat lamanya dapat menimbulkan kebingungan di antara lawan. Namun sesaat kemudian, maka mulailah warna-warna yang sebenarnya nampak di dalam arna perkelahian itu. Orang-orang yang berbekal ilmu hitam, tidak lagi dapat mengekang diri. Mereka harus cepat menyelesaikan pertempuran itu sehingga mereka sempat melakukan upacara korban terbesar yang pernah mereka lakukan. Itulah sebabnya, maka beberapa orang di antara mereka, mulailah dengan tata gerak yang mengerikan. Satu dua dari orang-orang padepokan serigala putih dan macam kumbang yang telah ikut serta menyadap jenis ilmu hitam yang dibawa oleh empu bala datu, apalagi mereka yang memang berasal dari padepokannya, telah mulai dengan gerak berputarnya. Namun orang-orang daripada pokan empu sanggah daru telah mendapat petunjuk, bagaimana mereka harus menghadapi lawan dalam tata gerak yang mengerikan itu. Mereka harus berada dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap saat harus berusaha memotong tata gerak yang melingkar, dan kemudian mematuk menyambar-nyambar. Beberapa orang prajurit dan cantrik yang berada di luar dinding, segera berusaha mengatasi setiap keadaan. Namun demikian, ternyata bahwa jumlah pasukan empu bala datu yang berada di luar memang lebih banyak, sehingga karena itu, maka mereka pun nampaknya akan segera dapat menguasai arna. Dua arna yang terpisah dengan tidak sengaja itu, tidak dapat saling mempengaruhi. Orang-orang yang bertempur di luar dinding tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi di dalam dinding, dan sebaliknya. Karena itulah maka keseimbangan pertempuran di kedua tempat itu justru berlawanan. Namun demikian, agaknya empu bala datu yang melihat bahwa pasukannya mulai terdesak di dalam dinding pada pokan, telah memberikan isyarat kepada seorang pengawalnya untuk mencari hubungan dengan mereka yang berada di luar pada pokan. Karilah keseimbangan. Jumlah di luar dinding tentu masih cukup banyak, teriak empu bala datu. Orang-orangku juga banyak di luar empu sanggar daru menyaut. Bohong! Aku tahu orang-orangmu tidak banyak, geram empu bala datu. Empu sanggar daru tidak menyaut. Ia mempertahankan dirinya sekuat-kuat dapat dilakukan. Namun akhirnya, empu sanggar daru tidak mau sekedar menjadi sasaran. Pada saat berikutnya, ia pun mulai menyerang dengan segenap kemampuan. Kau harus menyadari kekeliruanmu bala datu geram empu sanggar daru. Menyerahlah teriak empu bala datu. Kakaknya tidak menyaut. Namun tata geraknya semakin lama menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, di regol pun telah terjadi perkelahian-perkelahian kecil. Beberapa orang telah berusaha memecahkan pintu dari luar. Tetapi mereka ternyata telah diterima dengan ujung senjata dari sisi pintu, karena para penjaga regol berusaha untuk tidak menampakkan diri. Tetapi pertempuran itu tidak terpadi terlalu lama. Para pengawal segera dapat mengakhiri tugas mereka. Sergapan yang tiba-tiba seperti yang dilakukan di mana-mana oleh para prajurit dan para cantrik, memang memberikan banyak keuntungan. Ketika lawan telah terbunuh, maka para pengawal regol itu pun segera menentukan sikap. Mereka segera meninggalkan dua orang kawannya untuk sekedar mengawasi regol yang rusak itu, sementara yang lain berusaha mencari bubungan dengan Arna yang berada di dalam dinding halaman. Sementara itu maka pengawal Empu Baladatu telah memerintahkan beberapa orang yang berada di luar regol untuk meloncat masuk. Mereka harus membantu kawan-kawannya yang mengalami kesulitan di bagian dalam dinding padepokan itu. Cepat perintah pengawal itu, dengan demikian tugas kita akan segera selesai. Dalam pada itu, Lingga Dadi pun sedang bertempur dengan sengitnya melawan Mahisa Bungalan. Keduanya mempunyai kemampuan melampaui kemampuan kebanyakan orang. Lingga Dadi yang datang dari Mahibit itu merasa dirinya orang yang tidak terkalahkan, selain oleh orang-orang istana yang namanya sudah lama mengusai Singasari. Ia tidak menyangka bahwa anak Mahendra ini pun mempunyai kemampuan yang tidak ada taranya. Dengan sepenuh tenaga Lingga Dadi menyerang Mahisa Bungalan. Senjatanya terayun mendatar setinggi lambung. Namun Mahisa Bungalan sempat meloncat surut menghindari serangan lawannya. Lingga Dadi tidak membiarkannya. Selangkah ia meloncat maju. Sekali lagi ia siap mengayunkan senjata mengarah ke kepala lawannya. Mahisa Bungalan sempat mengelak. Dengan tangkas ia merendah sehingga senjata lawannya terbang rendah di atas kepalanya. Tetapi Mahisa Bungalami terkejut bahwa dalam pada itu, Lingga Dadi pun telah menyerangnya pula. Kakinya terjulur lurus ke wajahnya. Dengan tergesa-gesa Mahisa Bungalan menghindarinya. Sekali ia berguling ke belakang kemudian melenting dengan cepatnya, tegak di atas kedua kakinya. Pada saat yang bersamaan serangan lawannya telah mengejarnya. Senjata Lingga Dadi mematuk dada Mahisa Bungalan yang nampak terbuka. Mahisa Bungalan terdesak ke samping lah harus meloncat sambil memiringkut tubuhnya. Namun ia mulai memperhitungkan serangan lawannya yang bakal datang. Ketika senjata lawannya itu kemudian bergerak mendatar, maka Mahisa Bungalan pun menjatuhkan dirinya. Namun dengan perhitungan yang masak, ia bergeser pada punggungnya dan sebuah serangan kaki yang keras telah menghantam lutut Lingga Dadi. Serangan itu telah mengejutkan lawannya. Namun dengan serta merta pula Lingga Dadi telah terpelanting dengan derasnya jatuh berguling di atas tanah. Tetapi Lingga Dadi menyadari keadaannya lah masih sempat melihat Mahisa Bungalan meloncat berdiri dan berusaha mengejarnya. Karena itulah ia pun segera berusaha melenting berdiri dan dengan cepat mempersiapkan diri menghadapi serangan lawan berikutnya. Pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuannya untuk mengalahkan lawan. Namun keduanya mampu bergerak secepat sikatan dirumputan. Namun keduanya kadang-kadang menyerang dengan kekuatan sebesar tenaga gajah jantan. Dalam pada itu, beberapa orang dari pasukan Empu Baladatu telah berusaha meloncat di dinding pada pokan. Mereka sudah siap untuk langsung menyerang pada loncatan pertamanya. Apalagi ketika mereka melihat bahwa kawan-kawannya di bagian dalam itu memang telah terdesak oleh pasukan Empu Sanggadaru. Dengan hadirnya sekelompok pasukan Empu Baladatu ke dalam lingkungan halaman padepokan, maka keseimbangan pun menjadi herubah. Orang-orang padepokan Empu Sanggadaru mulai tertahan. Sekelompok orang-orang baru itu pun segera melibatkan diri ke dalam pertempuran yang sengit di halaman itu. Tetapi dengan demikian tekanan pada orang-orang padepokan Empu Sanggadaru yang berada di luar dinding padepokan menjadi berkurang. Bahkan para prajurit yang menjadi tulang punggung kekuatan di luar padepokan itu bersama para cantrik merasakan bahwa mereka menjadi agak longgar dan sempat bernafas lagi. Meskipun demikian, jumlah orang-orang yang datang menyerang itu memang lebih hanya. Meskipun pada benturan yang pertama beberapa orang lawan telah roboh karena anak panah yang menghunjam dada, namun ternyata mereka masih mempunyai kekuatan yang cukup untuk menekan pasukan Empu Sanggadaru. Cepat, hancurkan terdengar suara Empu Baladatu mengumandang, kemudian kalian sempat menolong kawan-kawan kalian yang telah mendahului kalian menyerang lewat arah depan. Kemudian kita akan melakukan upacara korban terbesar dalam sejarah ilmu kita yang maha besar. Empu Sanggadaru menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat ingkar bahwa adiknya telah membawa pasukan yang lebih banyak. Sehingga dengan demikian, maka anak buahnya telah terdesak semakin berat. Pasukan yang dihadapan pintu gerbang itu pun mengalami kesulitan serupa berkata Empu Sanggadaru di dalam hatinya. Dengan demikian, maka ia pun mulai dijamah oleh perasaan cemas tentang anak buahnya. Beberapa kali ia merasakan desakan yang sangat sehingga pasukannya mulai bergeser ke tengah. Apakah padepokan ini tidak akan tertolong lagi desisnya? Sekilas dilihatnya seorang prajurit dalam kedudukannya sebagai seorang cantrik sedang bertempur sekuat tenaganya di pundaknya meleleh warna merah dari luka yang tergores di kulitnya. Empu Sanggadaru menjadi terharu. Prajurit-prajurit itu telah bertempur mempertahankan nyawanya, seperti mereka yang memang sedang mempertahankan padepokannya. Namun dengan demikian, Empu Sanggadaru telah menjadi semakin panas. Hubungan yang selama itu mengikatnya sebagai kakak beradik dengan Empu Baladatu menjadi semakin kabur. Meskipun ia masih tetap berusaha untuk menganggap bahwa yang sedang dihadapi itu adalah saudaranya sendiri yang sedang kehilangan akal, dan yang baginya masih tersandang kewajiban sebagai saudara tua untuk memperingatkannya, namun keadaan yang berkembang telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Karena itulah, maka semakin lama maka tata geraknya pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Kakinya semakin ringan dan tangannya bagaikan berputaran seperti baling-baling. Empu Baladatu merasa bahwa kakaknya telah sampai ke puncak ilmunya. Betapapun ia berusaha, namun terasa betapa berat melawan Empu Sanggadaru yang sedang dibakar oleh kemarahannya. Perkelahian antara kedua orang kakak beradik itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki kelebihan, tetapi juga kelemahan. Empu Sanggadaru yang pernah mendapat keterangan tentang ilmu-ilmu hitam itu pun tidak terkejut lagi melihat Empu Baladatu berusaha untuk melepaskan puncak ilmunya. Tetapi ternyata bahwa Empu Baladatu tidak banyak mempunyai kesempatan. Empu Sanggadaru, dengan gerak yang menghentak, selalu memotong arah putaran Empu Baladatu. Dan bahkan kadang-kadang telah berbasil mendesaknya dalam kebingungan. Setan alas empat Empu Baladatu di dalam hatinya, dimanakah kakakang Sanggadaru menghisap ilmu demit ini? Namun bagaimanapun juga, Empu Baladatu tidak segera mampu menguasai lawannya yang agaknya memiliki pengalaman yang cukup luas pula. Apalagi sebagai seorang pemburu yang biasa hidup di dalam lebatnya hutan-hutan, Empu Sanggadaru memiliki kekuatan jasmania yang pada dasarnya melampaui kekuatan Empu Baladatu. Sementara itu, Lingda Dadi pun menjadi semakin marah. Kehadiran Mahisa Bungalan di tempat itu benar-benar tidak diduganya. Apalagi ketika keduanya sudah bertempur sampai ke puncak ilmu, ternyata bahwa Mahisa Bungalan bukannya anak-anak yang hanya mampu menyombongkan diri dengan menyebut dirinya dengan gelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Dalam pada itu, selagi di padepokan itu terjadi pertempuran yang dasyat, maka beberapa tonggak di arah depan padepokan itu pun sedang terjadi pertempuran yang sengit. Baik Empu Sanggadaru maupun Empu Baladatu telah mencemaskan masing-masing karena ketika penghubung-penghubung Empu Baladatu sempat menyaksikan pertempuran itu maka keseimbangan yang sebenarnya masih belum dapat ditentukan. Tetapi Empu Baladatu yang yakin bahwa pasukannya di padepokan Empu Sanggadaru itu akan segera dapat menguasai keadaan, telah siap untuk memerintahkan sebagian dari mereka, membantu kawan-kawannya yang sedang bertempur di luar padepokan itu. Sebenarnya lah bahwa pasukan Empu Baladatu di padepokan itu telah berhasil menekan lawannya. Yang di dalam dinding dan yang berada di luar dinding. Meskipun banyak kemungkinan yang masih dapat terjadi, namun keadaan pasukan Empu Sanggadaru agaknya akan mengalami kesulitan. Hanya jika mereka menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan pada pasukan lawan, maka mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi lawan mereka, baik yang berasal dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang maupun orang-orang Mahibit, telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Mereka benar-benar telah dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran yang sengit. Hanya karena di pasukan Empu Sanggadaru terdapat sekelompok prajurit dan cantrik-cantrik yang terlatih sajalah, maka mereka dapat bertahan. Namun dalam pada itu, pertempuran yang terjadi tidak terlalu jauh di hadapan Regul itu pun berlangsung dengan serunya ternyata bahwa meskipun mula-mula jumlah pasukan gabungan dari Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit itu lebih banyak. Namun pada sergapan yang pertama dengan lontaran-lontaran lembing dan kejutan-kejutan yang membingungkan, orang-orang daripada pokan Empu Sanggadaru itu berhasil mengejutkan dan kemudian mengguncangkan perasaan lawan. Ternyata bahwa pengaruh bahwa sergapan itu memang cukup besar. Beberapa orang di antara lawan langsung terbunuh, yang lain luka-luka dan selebihnya kebingungan. Meskipun kemudian Merk berhasil menyesuaikan diri, jumlah mereka telah banyak berkurang. Keadaan itulah yang telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Pasukan Empu Baladatu itu ternyata tidak dapat mengatasi sergapan-sergapan berikutnya. Lawannya, orang-orang pada pokan Empu Sanggadaru yang dipimpin oleh para prajurit dan beberapa orang cantrik yang terlatih itu, lambat lawan berhasil menguasai keadaan. Meskipun lambat tetapi mereka berhasil mendesak sisa pasukan lawan. Jumlah orang-orang daripada Poka, M. Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit itu memang masih lebih banyak. Tetapi mereka mengalami kesulitan karena medan itu seolah-olah langsung dikuasai oleh lawan yang terpencar dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun beberapa kelompok-kelompok orang-orang berilmu hitam itu mencoba untuk menyusun lingkaran maut yang mengerikan itu, namun mereka kadang-kadang telah dikejutkan oleh kehadiran dua orang anak-anak muda yang tiba-tiba saja telah memotong lingkaran mereka. Namun yang sejenak kemudian keduanya telah meninggalkan lawannya untuk bertempur di sudut yang lain dari Arna yang semakin meluas itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu seolah-olah telah berubah menjadi puluhan orang yang bergerak di seluruh Arna. Dari ujung sampai ke ujung, orang-orang serigala putih, macan kumbang dan orang-orang dari Mahibit telah dibingungkan oleh tero geraknya yang cepat dan tidak terkendali. Karena itulah maka keseimbangan dari pertempuran itu semakin lama menjadi semakin jelas. Ujung senjata kedua anak muda itu selalu saja menjatuhkan korban di seluruh Arna pertempuran. Selain kedua anak muda itu, para prajurit pun memiliki kemampuan yang sulit untuk diimbangi oleh orang-orang macan kumbang, orang-orang serigala putih dan orang-orang Mahibit. Meskipun mereka telah menempa diri sebaik-baiknya, namun ternyata bahwa usaha mereka untuk bertahan, semakin lama menjadi semakin tipis. Beberapa orang ik mengalami luka-luka tertusuk lembing pada benturan pertama, sudah tidak mampu lagi untuk bangkit karena darah yang terlampau banyak mengalir, sementara senjata orang-orang pada pokan empu sangga daru masih selalu menuntut korban demi korban. Demikianlah maka desakan lawan tidak dapat dibendung lagi oleh orang-orang serigala putih, macan kumbang dan orang-orang Mahibit. Satu-satu korban berjatuhan terus-menerus, sementara. Arna masih selalu bergetar oleh teriakan dan keluhan yang panjang. Setapak demi setapak, pertempuran itu mulai bergeser. Agaknya orang-orang serigala putih, macan kumbang dan orang-orang Mahibit berusaha mendekati pada pokan. Orang-orang yang langsung memasuki pada pokan itu tentu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari sisa orang-orang pada pokan yang menyergap kami berkata pemimpin pasukan yang terdesak itu, lalu, sehingga dengan demikian kami akan mendapatkan bantuan dari mereka apabila Arna kami dapat saling mendesak. Karena itulah maka pemimpin pasukan itu pun segera memerintahkan kepada orang-orangnya, lewat mulut ke mulut, agar mereka berusaha bergeser kepada pokan. Perintah itu lambat sekali menjalarnya. Tetapi ternyata bahwa sebagian dari pasukan itu telah mendengar, sehingga mereka pun segera berusaha menyesuaikan diri. Dengan demikian maka gerak Arna itu pun menjadi semakin cepat, seolah-olah Arna itu berputaran mendekati pada pokan. Dengan harapan untuk mendapatkan bantuan, maka pemimpin pasukan Empu Baladatu itu berusaha untuk mempercepat geseran yang memang sudah bergerak itu. Tetapi di pada pokan, pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Meskipun pasukan Empu Baladatu memang berhasil menekan lawannya, di dalam dan di luar pada pokan, tetapi para prajurit, para cantrik dan orang-orang lain dari pada pokan Empu Sanggadaru masih bertempur dengan gigihnya. Karena itulah maka mereka masih belum sempat mengirimkan bantuan bagi pasukannya yang terpisah. Namun sebentar kemudian, mereka mulai mendengar suara riuh pertempuran itu semakin dekat. Bahkan kemudian terdengar. Seakan-akan dengan cepatnya bergeser ke sebelah dinding pada pokan. Sebenarnya lah bahwa pertempuran yang bergeser itu telah berada di sisi pada pokan. Beberapa orang cantrik yang mendesak lawannya telah mencoba menahan agar geseran Arna itu tidak masuk dalam pada pokan. Karena pintu regol yang telah rusak, maka para cantrik itu pun telah bertempur langsung menahan orang-orang yang akan memasuki regol pada pokan itu, sehingga karena tekanan yang kuat, maka Arna itu bergeser ke samping, di luar dinding. Apakah mereka sudah menyelesaikan pertempuran itu bertanya Empu Baladatu kepada pengawalnya. Pengawal yang juga merupakan penghubung itu pun kemudian mendapat perintah untuk mencari hubungan dengan pasukannya yang sedang dalam gerak mendekat itu. Tetapi laporan yang kemudian diterima oleh Empu Baladatu telah membuatnya marah. Pasukan itu ternyata telah terdesak tidak mampu lagi untuk memberikan perlawanan. Gila teriak Empu Baladatu, hancurkan mereka yang telah berhasil mendesak pasukanku. Perintah itu pun segera sampai kepada pasukannya yang lain, yang berada di luar pada pokan, sehingga sejenak kemudian maka kedua Arna yang berada di luar pada pokan itu pun seakan-akan telah bergabung menjadi satu. Dengan demikian, maka pasukan Empu Baladatu yang terdesak itu seakan-akan mendapat perlindungan dari induknya. Tetapi mereka telah banyak meninggalkan korban di antara kawan-kawannya. Baik daripada pokan Serigala Putih, Macan Kumbang dan Orang Mahibir. Namun karena itulah, maka seolah-olah kekuatan di luar pada pokan itu telah menimbulkan keseimbangan haru. Pasukan Baladatu yang semula menguasa Arna, tiba-tiba telah berubah. Karena hadirnya kawannya yang justru telah terdesak. Seolah-olah dengan demikian, kekuatan kedua belah pihak justru menjadi seimbang. Tetapi dalam keseimbangan itu, kedua anak muda yang memiliki beberapa kelebihan itu rasa-rasanya masih saja selalu mengganggu para pemimpin pasukan Empu Baladatu. Ia datang dan pergi dengan kecepatan yang sulit mereka imbangi. Ujung senjata mereka bergerak-gerak dengan dasyatnya, seperti angin pusaran yang menjilat dari langit. Gila-geram pemimpin pasukan Empu Baladatu yang berada di luar pada pokan itu. Tetapi ia tidak mampu menghentikannya. Sementara itu seakan-akan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat ruang getak yang semakin luas setelah dua Arna pertempuran di luar dinding pada pokan itu bergabung. Namun agaknya sifat kekanak-anakan mereka masih saja melekat di hati meskipun mereka sedang berhadapan dengan bahaya yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka masih saja menuruti kesenangan hati dan perasaan, seolah-olah mereka merasa seperti sepasang burung yang berterbangan di langit. Di antara sekelompok semperang yang ketakutan. Kedua anak muda itu ternyata telah benar-benar menimbulkan kemarahan pada kiai dulang yang berada di luar pada pokan. Seakan-akan kedua anak-anak muda itu dapat bergerak leluasa tanpa seorang pun yang dapat menghalangi. Kita akan mengejarnya dan menangkapnya dasis kiai dulang, kemanapun keduanya berlari, kita akan mengikutinya. Bersama tiga orang pengawal yang terpilih kiai dulang telah mempersiapkan sebuah kelompok kecil untuk menghentikan tingkah laku Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Kita akan mulai berkata kiai dulang, kita akan berlomba lari. Mungkin keduanya memiliki nafas yang lebih panjang karena keduanya pernah mengikuti latihan yang berat di pada pokan ini. Latihan berjalan sehari penuh tanpa berhenti. Tetapi kita tidak akan berlari-lari sehari penuh. Kita akan segera menghentikan keduanya dan mencincangnya sampai lumat, sahut seorang pengawal yang berkumis dan berjanggut lebat. Marilah, kita harus segera mulai. Tidak sekedar berbicara saja geram kiai dulang. Keempat orang itu pun kemudian mempersiapkan diri khusus untuk menghentikan kedua anak-anak muda yang seolah-olah berterbangan dengan bebasnya itu. Mereka menunggu beberapa saat di tempat yang agak terpencar. Tetapi yang dengan suatu teriakan aba-aba mereka dapat menyergap lawannya bersama-sama. Seperti yang mereka rencanakan, maka sejenak kemudian mereka sudah melihat Mahisap Pukat dan Mahisamurti. Sejenak mereka masih menunggu, namun tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan nyaring. Serentak keempat orang yang dipimpin oleh kiai dulang itu berloncatan. Seolah-olah dengan tiba-tiba saja Mahisamurti dan Mahisap Pukat telah berada di dalam kepungan keempat orang itu. Bersedialah untuk mati terdengar kiai dulang menggeram. Mahisamurti dan Mahisap Pukat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian terdengar jawaban Mahisap Pukat, Hi, apakah yang kalian kehendaki? Kiai dulang menggeretakan gigi. Nampaknya kedua anak muda itu seperti sedang bermain main. Keduanya sama sekali tidak nampak gentar atau setidak-tidaknya bersungguh-sungguh. Dengan kasar kiai dulang membentak, kami akan membunuhmu. Tiba-tiba saja kedua anak-anak muda itu tertawa. Mahisamurti bertanya di sela-sela derai tertawanya, Kenapa baru sekarang? Aku sudah berada di sini sejak tadi. Baru sekarang aku sempat, setelah pasukan di pihakmu menjadi semakin tipis. Sekarang datang giliranmu untuk mati. Tidak mau. Kami masih ingin hidup. Jika hidupku harus aku pertahankan dengan membunuhmu, maka aku akan melakukannya. Kiai dulang, benar-benar tersinggung. Dengan serta merta iap pun meloncat sambil berteriak, Ku bunuh kau. Mahisapukat yang menerima serangan langsung itu pun masih sempat mengelak. Sambil mi loncat ke samping ia berkata, Jangan tergesa-gesa. Kita akan bertempur lebih dahulu. Keempat lawannya itu pun segera menyerang bersama-sama. Mereka berloncatan sambil mengayun-ayunkan senjata mereka. Bahkan sejenak kemudian, Kiai dulang sudah mulai dengan gerak lingkarannya. Mahisapukat dan Mahisapukat harus bergerak dengan cepat menghindari serangan yang datang seperti ombak lautan. Susul menyusul tidak habis-habisnya. Bahkan kemudian keempat lawannya itu sudah mulai bergerak dalam lingkaran. Sejenak kedua anak muda itu berdiri saling beraduk punggung. Mereka harus bekerja keras untuk menangkis serangan-serangan yang berdatangan. Namun sejenak kemudian Mahisapukal berbisik, Kita akan memutuskan lingkaran itu. Ia jawab Mahisapukati, Berilah Aba. Mahisapukat segera mempersiapkan diri. Perlahan-lahan ia bergeser. Kemudian dengan kakinya ia menghentak tanah untuk memberikan Aba-Aba kepada Mahisapukati. Demikian kakinya menghentak untuk ketiga kalinya, Maka kedua anak-anak muda itu segera meloncat dengan cepat mengikuti gerak putar lawannya. Tetapi hanya untuk beberapa langkah, Karena mereka pun kemudian telah berada di garis lingkaran itu pula. Namun, Secepat itu pula mereka meloncat keluar lingkaran, Disusul oleh gerakan berputar pada tumitnya. Sesaat kemudian keduanya telah menyerang lawan mereka dari luar dengan ayunan senjata mendatar berlawanan arah dengan puraran lawannya. Yang terjadi itu sedemikian cepatnya, Sehingga keempat lawannya itu terkejut dan untuk sesaat mereka telah kehilangan kesempatan. Tetapi agaknya mereka masih tetap sadar akan keadaan mereka. Dengan segenap kemampuan yang ada, Maka mereka pun segera berloncatan sambil berusaha menangkis serangan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya itu. Namun ternyata bahwa tidak semua di antaranya keempat orang itu berhasil menyelamatkan dirinya. Dua orang yang merada pada jarak terdekat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, Benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sejenak kemudian terdengar keluhan panjang. Dua di antara keempat orang itu menjadi termangu-mangu sejenak, Namun, yang sejenak kemudian, Keduanya pun telah terjatuh di tanah tanpa dapat bangkit kembali. Kiai Dulang menggeretakan giginya. Kini ia tinggal bersama seorang pengawal. Karena itu, adalah mustahil bahwa mereka berdua akan mampu melawan kedua anak-anak yang masih sangat muda itu. Itulah sebabnya maka sejenak kemudian terdengar isyarat dari mulut Kiai Dulang untuk memanggil beberapa orang kawannya. Tetapi sementara itu perkelahian pun menjadi semakin sengit, sehingga hampir setiap orang telah berdiri berhadapan dengan lawannya masing-masing. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menunggu lebih lama lagi. Ketika mereka melihat kedua lawannya terbunuh, maka mereka pun segera memusatkan perhatian mereka kepada kedua orang yang masih tersisa. Isyarat yang terlontar dari mulut Kiai Dulang memang menimbulkan pertanyaan di hati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun keduanya tidak mau menunggu perkembangan yang mungkin tidak menguntungkan bagi mereka itu. Sehingga dengan demikian maka keduanya pun langsung menyerang Kiai Dulang bersama seorang pengawalnya. Serangan yang datang membadai itu memang sulit untuk dihindari. Itulah sebabnya, maka Kiai Dulang dan seorang kawannya itu pun segera terdesak. Tidak ada kemungkinan untuk Mi lawan kedua anak muda itu dengan ilmu kepercayaannya. Melingkar sambil menggeruskan senjata. Karena ternyata bahwa kedua anak-anak muda itu mampu bergerak lebih cepat dari orang-orang berilmu hitam itu. Ternyata bahwa Kiai Dulang dan seorang kawannya sama sekali tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergerak semakin cepat. Senjata mereka menyambar-nyambar seperti burung sikatan. Seolah-olah tidak seorang pun akan dapat menghindarkan diri dari sentuhan ujung senjata itu. Ketika pertempuran di luar dinding pada pokan itu berlangsung semakin seru, maka Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah memutuskan untuk menyelesaikan kedua lawannya yang telah mencoba menghalangi mereka itu. Ternyata bahwa Kiai Dulang yang bertekad untuk membatasi gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah terperosok ke dalam kesulitan. Keduanya tidak berhasil menghentikan gerak kedua anak muda itu, tetapi pada saat-saat yang menentukan maka senjata Mahisa Pukat dan Mahisa Murti telah mulai menyentuh tubuh mereka. Gila teriak Kiai Dulang, tetapi suaranya terputus ketika ujung senjata lawannya langsung menembus jantung di dadanya. Pengawalnya mencoba untuk menyelamatkan diri karena pertempuran yang riuh. Tetapi ia pun kemudian jatuh tertelungkup ketika ujung senjata lawannya membelah punggungnya. Dengan terbunuhnya keempat orang itu, maka kedua anak muda itu justru menyadari bahwa korban telah semakin banyak jatuh. Bukan saja di pihak lawan, tetapi juga di pihak mereka. Kita tidak boleh bermain-main lagi berkata Mahisa Murti. Ya kita harus bersungguh-sungguh. Korban telah berjatuhan. Bahkan mungkin 1-2 orang prajurit telah terbunuh pula. Keduanya menyesal bahwa seolah-olah keduanya masih saja terseret oleh suatu keinginan untuk bermain-main dengan nyawanya mereka sendiri dan nyawa orang lain, sehingga apa yang mereka lakukan sampai kematian keempat orang lawannya itu tidak banyak berarti. Bagi keseimbangan pertempuran mereka hanya mendapat kepuasan dengan kejutan-kejutan dan sekali-kali membuat lawannya bingung dan berlari-larian menjauh. Tetapi dalam arti benar-benar merubah keseimbangan, rasa-rasanya masih belum mereka lakukan sepenuhnya. Dengan kesadaran itulah maka mereka pun kemudian turun kembali karena pertempuran. Mereka mulai melihat kenyataan bahwa pasukan Empu Sanggadaru di luar dinding halaman itu masih saja merasakan tekanan yang berat, meskipun dengan menyatunya dua arna pertempuran itu telah sedikit memperingan tekanan pada pasukan yang mempertahankan pada pokan itu. Karena itu, maka sejenak kemudian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menempatkan diri langsung ke dalam arna yang garang itu. Meskipun mereka sadar bahwa kehadirannya di banyak tempat juga dapat mempengaruhi keadaan, terapi mereka memutuskan langsung untuk mengurangi jumlah lawan dengan melumpuhkan mereka seorang demi seorang. Keputusan itu ternyata benar-benar dapat mempengaruhi keseimbangan. Ketika Mahisa Murti berhasil melukai seseorang sehingga tidak lagi dapat mengangkat senjata, disusul oleh hujung. Senjata Mahisa Pukat yang tergores dipundak lawan, maka keduanya benar-benar merupakan hantu yang semakin ditakuti oleh lawan-lawannya. Dalam pada itu, di dalam dinding pada pokan, Empu Baladatu telah memeras segenap kemampuan yang ada untuk mengalahkan Empu Sanggadaru. Mula-mula ia masih mencoba untuk menundukkan kakaknya tanpa membunuhnya, karena dengan demikian kakaknya akan dapat dijadikan alat yang baik baginya untuk menghimpun kekuatan di pada pokan itu. Tetapi karena dengan demikian ia tidak segera dapat menguasai kakaknya, maka ia pun kemudian telah kehilangan pengekangan diri. Ia ingin mengalahkan kakaknya, hidup atau mati, atau dalam keadaan apapun juga. Dengan demikian maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Empu Sanggadaru pun tidak membiarkan kepalanya dipenggal oleh adiknya sendiri. Di bagian lain, Mahisa Bungalan masih bertempur dengan dasyatnya melawan Linggadadi. Mereka memergunakan arna yang seakan-akan terpisah. Tidak seorang pun yang dapat mencampuri perkelahian antara keduanya. Orang-orang Mahibit yang datang dengan bangga di bawah pimpinan Linggadadi menjadi heran, bahwa di pada pokan itu ada juga orang yang mampu mengimbangi lawannya. Meskipun nama Mahisa Bungalan pernah mereka dengar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mahisa Bungalan benar-benar seorang yang luar biasa, sehingga untuk beberapa lamanya ia masih mampu bertahan melawan Linggadadi. Orang-orang dari Mahibit benar-benar merasa heran. Bagi mereka, Linggadadi tidak ada duanya selain Linggapati. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa kini Linggadadi tidak segera mampu mengalahkan Mahisa Bungalan. Betapapun dasyatnya ia menyerang tetapi Mahisa Bungalan masih saja mampu bertahan. Namun agaknya bagi kedua belah pihak pertempuran itu merupakan pertempuran yang berat. Ketika Mahisa Bungalan agak terdesak, maka Linggadadi tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga ia mendesak terus dan memaksa Mahisa Bungalan untuk berloncatan surut. Sebaiknya kau hentikan perlawananmu teriak Linggadadi, carilah kesempatan untuk berdoa sebelum ajalmu sampai. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Ketika senjata Linggadadi hampir menyentuh tubuhnya, ia masih sempat meloncat ke samping. Tetapi demikian kakinya menjejak tanah serangan Linggadadi telah menyusul dengan dasyatnya. Mahisa Bungalan hampir kehilangan kesempatan sama sekali. Tetapi ia masih dapat mengelak dengan menjatuhkan diri meskipun ia tahu bahwa perjuangan yang kemudian akan menjadi bertambah berat. Tetapi ia tidak melihat Caroline yang dapat menyelamatkan nyawanya. Ketika ia melenting berdiri, maka Mahisa Bungalan telah memperhitungkan bahwa serangan berikutnya tentu akan menghantam dengan serunya, sehingga ia pun telah bersiap untuk meloncat sambil menjatuhkan dirinya kembali. Serangan itu benar-benar datang dengan cepatnya. Lebih cepat dari dugaan Mahisa Bungalan. Itulah sebabnya, maka ia tidak sempat menghindarkan diri seluruhnya. Ketika ia meloncat dan menjatuhkan diri sekali, lagi maka terasa ujung senjata lawannya telah menyengat pundaknya. Mahisa Bungalan berdesis. Sambil berguling ia memperhatikan sikap lawannya. Tetapi agaknya lawannya menyadari bahwa senjatanya berhasil mematuk tubuh Mahisa Bungalan, sehingga justru karena itu, maka ada kesempatan sekejap baginya selama lawannya meyakinkan diri atas kemenangannya yang sesaat itu. Mahisa Bungalan sempat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Itulah sebabnya, maka ia tidak mau terlambat. Ketika ia melenting berdiri, maka ia justru berusaha mendekat lawannya dan dengan dasyatnya menebaskan senjatanya mendatar. Lingga Dadi terkejut. Meskipun ia melihat darah, tetapi ternyata luka lawannya tidak terlalu parah. Karena itulah maka ketika serangan Mahisa Bungalan datang, Lingga Dadilah yang kemudian harus menghindar. Namun demikian ia masih sempat berteriak, Lukamu telah menitikan darah. Semakin lama akan menjadi semakin banyak sehingga akan datang saatnya kau tidak mampu lagi untuk melawan. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi serangannya lah yang kemudian datang membadai. Dengan cepat senjata menyambar lawannya seperti kilat menyambar di langit. Lingga Dadi mengumpat. Ia mencoba untuk menghindar sambil menyerang. Tetapi tekanan serangan Mahisa Bungalan ternyata sangat dasyatnya, sehingga ia justru kehilangan keseimbangan. Lingga Dadilah yang kemudian menjatuhkan dirinya karena ia tidak mau dadanya pecah oleh senjata lawan. Dengan cepat ia berguling. Kemudian ia mencoba menangkis serangan Mahisa Bungalan yang datang beruntun masih dalam keadaannya, terbaring di tanah. Ketika terjadi benturan senjata, maka terasa bahwa kekuatan Lingga Dadi yang kurang mapan itu tidak mampu menahan ayunan senjata Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia masih harus bergeser pada punggungnya, sehingga ujung senjata lawannya tidak mengenai wajahnya. Tetapi agaknya Lingga Dadi cukup cekatan. Demikian ia berkisar, maka kakinya pun segera menyilang dengan kerasnya menghantam betis Mahisa Bungalan, sehingga Mahisa Bungalan pun terlempar dan jatuh pula di tanah. Namun keduanya ternyata memiliki kecepatan bergerak di luar jangkauan orang kebanyakan, karena sesaat kemudian keduanya telah tegak berhadapan dengan senjata teracung. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Bungalan mempunyai kelebihan waktu sekejap. Dengan serta merta ia pun segera meloncat menyerang dengan dasyatnya. Serangannya yang mengejutkan itu, masih dapat dihilangkan oleh Lingga Dadi. Tetapi putaran kaki Mahisa Bungalan benar-benar tidak diduga oleh Lingga Dadi. Ia menyangka bahwa Mahisa Bungalan akan terdorong oleh kekuatannya yang tersalur lewat serangannya itu, sehingga ia harus berusaha mencari keseimbangan sebelum Lingga Dadi membalas menyerang. Namun ternyata bahwa Mahisa Bungalan telah berbuat lain. Perhitungannya ternyata mendahului satu lapisan dari lawannya, sehingga karena itu, maki serangannya yang berikut benar-benar telah mengejutkan Lingga Dadi. Dengan gugup Lingga Dadi meloncat ke samping. Ia masih berusaha mencari jarak untuk menentukan sikap yang kemudian. Tetapi serangan Mahisa Bungalan datang beruntun seperti gelombang di lautan. Sejenak kemudian terdengar desah tertahan. Sebelum Mahisa Bungalan menjadi semakin lemah karena darahnya yang mengalir dari lukanya, maka ia telah berhasil melukai lawannya pula. Sebuah gorsan yang panjang telah menyobek kulit Lingga Dadi di dadanya. Lingga Dadi mengeram. Tetapi ia tidak dapat melepas kenyataan yang dialaminya. Badannya terluka dan darahnya meleleh dari luka itu, lebih deras dari darah yang mengalir dari luka Mahisa Bungalan. Sejenak keduanya berdiri berhadapan, seolah-olah masing-masing ingin menilai keadaan. Masing-masing sadar bahwa mereka telah terluka. Karena itulah, maka mereka berdua bertekad untuk menghentakkan semua kemampuan dan ilmunya untuk segera mengalahkan lawannya. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang dirasyat. Namun ternyata bahwa luka masing-masing mula terasa berpengaruh. Darah yang menetes telah menyusutkan kemampuan mereka mengerahkan tenaga cadangan. Apalagi perasaan sakit yang menggigit kulit rasa-rasanya telah memecahkan semua pemusatan pikiran dan nalar. Tetapi ternyata bahwa tenaga Lingga Dadilah yang lebih cepat susut, karena lukanya yang lebih parah rasa-rasanya tulang-tulangnya mulai dilepas dari dirinya. Tangannya semakin lama menjadi semakin gemetar dan bahkan kemudian seolah-olah tangannya tidak lagi mampu menggenggam senjatanya. Mahisa Bungalan pun merasa seakan-akan tenaganya menjadi semakin susut. Tetapi dalam kecemasannya, ia melihat lawannya selalu meloncat surut. Bahkan kemudian terasa perlawanannya tidak lagi menentu. Darahnya lebih banyak mengalir berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Lingga Dadi merasa bahwa kekuatannya sudah semakin larut, membuat perhitungan terakhir. Ia telah terlanjur berada dalam arna yang sama sekali tidak disangkanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia akan bertemu dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan Ik mendapat gelar seperti dirinya sendiri, pembunuh orang berilmu hitam. Dan bahkan ternyata bahwa ia sama sekali tidak dapat mengatasi kemampuan ilmu anak muda itu. Keadaannya yang terakhir telah memaksanya untuk mengambil suatu sikap yang menentukan. Menang atau mati. Itulah sebabnya, maka dalam kesempatan terakhir, Lingga Dadi telah menghimpun semua sisa tenaga yang ada. Ketika ia melihat sebuah kesempatan, maka dengan serta-merta sambil berteriak nyaring dia menyerang, dengan dasyatnya. Senjatanya berputar seperti baling-baling, kemudian dengan kekuatan raksasa senjata itu telah menghantam lawannya. Mahisa Bungalan yang sudah terlukap pun terkejut melihat serangan yang dasyat itu. Serangan yang sama sekali tidak diduganya. Apalagi di saat terakhir nampaknya Lingga Dadi telah kehilangan hampir separoh dari kekuatannya. Tetapi tiba-tiba serangan itu datang dasyat sekali. Itulah sebabnya, maka di luar kemampuannya, maka Mahisa Bungalan pun harus mengambil sikap yang cepat. Ia pun dengan serta-merta menghimpun sisa tenaganya pula. Ia pun menghentakan kemampuan yang masih ada padanya untuk menangkis serangan yang tidak sempat dihindarinya itu. Maka terjadilah benturan kekuatan yang sangat dasyat. Meskipun kekuatan itu telah jauh susut, tetapi hentakan yang tiba-tiba dengan pengerahan segenap tenaga cadangan yang tersisa, maka benturan itu benar-benar merupakan benturan yang menentukan. Terdengar tentang senjata beradu dengan kerasnya sehingga bunga-bunga api berloncatan dalam cahaya bulan yang semakin rendah di ujung barat. Kemudian disusul oleh keluhan yang tertahan dan tubuh yang terlempar jatuh terbanting di tanah. Beberapa langkah dari benturan itu, lingga dadi jatuh terlentang. Senjatanya terlepas dari tangannya. Sedang dari lukanya mengalir darah yang bagaikan tidak akan kering. Nafasnya yang terengah-engah kadang-kadang terputus untuk beberapa saat dan tarikan yang kemudian sama sekali sudali tidak teratur lagi. Di arah yang lain, Mahisa Bungalan terdorong beberapa langkah dan terhuyung-huyung beberapa saat. Ia pun tidak lagi dapat menguasai keseimbangannya dan bertelekan senjatanya ia terjatuh pada lututnya. Tetapi sejenak kemudian, ia sama sekali tidak mampu lagi untuk berlutut. Dengan nafas yang sendat ia jauh terguling di tanah sambil memejamkan matanya. Sejenak kemudian keduanya telah terbaring diam dalam usapan cahaya bulan yang kekuning-kuningan. Beberapa orang melihat akibat dari benturan itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang Mahibit ingin berlari-lari melihat linggah dadi. Tetapi ternyata lawan-lawan mereka pun telah menahan dengan sekuat tenaga, agar orang-orang Mahibit tidak berbuat curang terhadap Mahisa Bungalan yang terbaring pula. Tetapi orang-orang daripada pokan Empu Sanggadaru pun tidak dapat segera mendekati Mahisa Bungalan karena lawan-lawan mereka pun selalu menghalang-halangi. Dalam pada itu Empu Baladatu benar-benar tidak menduga, bahwa serangan yang dianggapnya tidak akan mendapat rintangan yang berarti itu telah mengalami banyak kesulitan. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa ada sepasukan prajurit singa sari pilihan dan cantrik-cantrik yang terlatih baik berada di antara pasukan Empu Sanggadaru. Meskipun pasukan Empu Baladatu sendiri telah ditempa dengan sejauh-jauh dapat dilakukan, namun menghadapi prajurit-prajurit pilihan, orang-orangnya ternyata banyak mengalami kesulitan. Bukan saja dalam perang seorang lawan seorang, tetapi juga dalam molah keterampilan dan tata kerpeperangan dalam kelompok-kelompok yang besar. Dalam silirnya angin malam yang berbau darah, kedua sosok tubuh ilu masih saja terbaring diam. Namun kemudian perlahan-lahan Mahisa Bungalan mulai membuka matanya. Dalam saat-saat berikutnya, mulailah ia menyadari apa yang telah terjadi, sehingga dengan sepenuh sisa kekuatannya, Ia pun mencoba untuk bangkit dan duduk bertelekan pada kedua lengannya. Tak seorang pun yang dapat mendekat. Empu Sanggadaru pun tidak, karena Empu Baladatu telah melibatnya dalam perkelahian yang sengit. Karena itulah maka seolah-olah, pertempuran yang dasyat itu tidak mengacuhkannya sama sekali. Dibiarkannya ia bangkit dan duduk sambil memijit keningnya. Kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya seolah-olah ingin mengusir kebimbangan yang masih mencengkam hatinya. Tetapi kepalanya masih terasa pening, dan tubuhnya masih lemah, sehingga Mahisa Bungalan pun kemudian memutuskan untuk memusatkan segenap daya lahir dan batinnya untuk memulihkan kekuatannya. Ia pun kemudian duduk bersilah dan menyilangkan tangannya di dadanya. Kemudian diri cobanya mengatur pernafasannya sebaik-baiknya. Mahisa Bungalan hanya melakukannya untuk beberapa titik saat yang pendek. Ia sadar, bahwa setiap saat bahaya datang mengancam. Jika ada seorang saja dari lawan yang lolos dari pertahanan orang-orang daripada pokan Empu Sanggadaru, maka itu akan berarti maut baginya. Siapapun orang itu. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Bungalan dapat mempergunakan waktu yang singkat itu sebaik-baiknya meskipun kekuatannya masih belum pulih seluruhnya. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan mengurai tangan dan kakinya dan perlahan-lahan pula ia bangkit seperti seorang yang baru bangun dari tidurnya. Yang pertama-tama menarik perhatiannya adalah orang yang terbaring beberapa langkah daripadanya. Ia masih ingat benar bahwa telah terjadi benturan kekuatan yang dasyat saat senjata mereka beradu. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Bungalan tidak kehilangan senjatanya. Senjata itu masih ada di tempatnya terbaring. Sehingga karena itu, maka ia pun telah memungut senjatanya, sebelum kemudian perlahan-lahan mendekati lawannya yang terbaring diam. Pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, di dalam dan di luar halaman tetapi mereka yang sedang bertempur itu seakan-akan tidak menghiraukan Mahisa Bungalan sama sekali. Apalagi setelah Mahisa Bungalan bangkit berdiri dan menggenggam senjatanya kembali. Jika semula lawannya tidak sempat mengganggunya selagi ia masih terbaring, maka setelah ia berdiri dengan senjatanya, justru lawannya akan berusaha menjauhinya. Sejenak Mahisa Bungalan berdiri di samping tubuh Lingga Dadi yang terbaring diam. Dengan hati-hati Mahisa Bungalan pun kemudian berjongkok pada satu lututnya. Ketika tangannya merabai tubuh lawannya, terasa tuhuh itu telah dingin. Mati desis Mahisa Bungalan. Sebenarnya lah ahwa Lingga Dadi telah matilah telah mengerahkan tenaga yang tersisa, sementara dadanya telah terluka parah. Benturan yang terjadi kemudian, seakan-akan telah menghentakan segenap sisa darahnya memancar dari lukanya. Itulah sebabnya, maka ia sudah tidak dapat ditolong lagi karena darahnya bagaikan telah hahis mengalir. Pada saat Lingga Dadi pingsan, maka meneteslah titik darahnya yang terakhir dari jantungnya, sehingga nafasnya pun tidak mampu lagi menyusuri lubang hidungnya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya pertempuran yang sengit. Namun kemudian ia masih mempergunakan sedikit waktu untuk mengobati luka-lukanya meskipun tidak terlalu parah dengan obat yang dibawanya. Baru sejenak kemudian ia mengangkat kedua belah tangannya lah menggeliat sambil berdesis, seolah-olah ingin melihat, apakah waturatnya masih berjalan sewajarnya. Meskipun tenaganya belum pulih seperti sedia kalah, tetapi pertempuran ia harus dihadapinya. Karena itulah maka setapak demi setapak, ia pun melangkah mendekati Arna yang seru. Bahkan kemudian ia pun segera melihat, bahwa pasukan Empu Sanggadaru memang agak terdesak oleh lawannya. Empu Sanggadaru melihat semua yang terjadi atas Mahisa Bungalan. Itulah sebabnya ia menjadi berdebar-debar. Apakah dalam keadaannya Mahisa Bungalan masih sanggup untuk bertempur terus? Tetapi Empu Sanggadaru tidak sempat mencegah Mahisa Bungalan, karena ia sendiri masih terikat dalam pertempuran yang sengit. Dalam pada itu, Empu Bala Datu yang tidak dapat ingkar dari kenyataan, menggeretakan giginya. Linggadadi, orang yang dianggapnya memiliki kemampuan yang luar biasa, telah terbunuh oleh seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan dan bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam seperti Linggadadi sendiri. Sementara itu ternyata Empu Sanggadaru sendiri juga memiliki ilmu yang tidak dapat diatasinya. Setelah ia bertempur beberapa lama, kakaknya masih tetap nampak segar dan bertempur dengan sepenuh tenaga. Kadang-kadang teringat oleh Empu Bala Datu, bagaimana kakaknya berburu binatang buas dengan tangannya, sehingga hatinya menjadi berdebar-debar. Kakaknya adalah seorang yang memiliki tenaga raksasa dan nafas yang panjang tanpa batas. Kebiasaannya berburu dan berlatih dengan kera yang aneh, membuatnya menjadi orang yang mempunyai ketahanan tubuh yang tinggi. Seperti yang pernah didengarnya, Empu Sanggadaru sering berlatih bersama cantriknya dengan berjalan kaki mendaki gunung dan menuruni tebing, sehari penuh tanpa berhenti sama sekali. Itulah sebabnya, maka tenaga Empu Sanggadaru sejak mereka mulai bertempur sampai saat-saat terakhir tidak terlampau banyak susut seperti tenaga Empu Bala Datu meskipun mereka bersama-sama telah mengerahkan segenap kemampuan. Dalam pada itu, di luar dinding padepokan, pertempuran masih juga membakar arna. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang bertempur dengan kera yang berbeda, telah berhasil mengurangi jumlah lawan dengan beberapa orang. Apalagi keduanya masih saja nampak segar seolah-olah mereka baru saja mulai di arna pertempuran itu. Jika mula pasukan Empu Bala Datu mampu mendesak maka lambat laun, keseimbangannya pun menjadi semakin berubah. Satu demi satu lawan Mahisa Pukat dan Mahisa Murti dapat dilumpuhkan. Bahkan selain keduanya, para prajurit Singasari pun satu-satu dapat menyingkirkan lawan mereka pula, meskipun di bagian lain, orang-orang padepokan Empu Sanga Daru yang kurang terlatih juga mengalami banyak kesulitan. Untunglah bahwa para prajurit dan para cantrik yang terlatih selalu berusaha untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti benar-benar merupakan hantu yang menakutkan. Seolah-olah keduanya menjadi penentu bagi datang maut. Siapa yang telah menarik perhatiannya, maka orang itu seakan-akan sudah pasti akan mengalami bencana. Karena itulah, maka setiap orang di dalam pasukan lawan, berusaha untuk menjauhi kedua anak muda itu. Jika ia maju setapak demi setapak mendekati seseorang, maka itu adalah pertanda bahwa maut sudah siap untuk menjemput orang itu. Tetapi tidak seorang pun yang mampu mencegahnya. Setiap orang di dalam pasukan lawan merasa tidak akan mampu menghadapinya, sementara mereka tidak akan sempat menyusun kelompok kecil untuk melawannya. Karena itulah, maka arna di luar dinding pada pokan itu betapapun lambatnya, seolah-olah sudah menemukan kepastiannya. Kedua orang anak muda itu akan menjadi penentu dari pertempuran yang dasyat itu. Gila geram seorang bertubuh kekar dari Mahibit, dua orang dapat menentukan akhir dari pertempuran seperti ini. Apalah yang dapat kita lakukan? Orang bertubuh kekar itu tidak menjawab. Ia harus bertempur melawan seorang cantrik yang terlatih baik, sehingga ia tidak banyak mendapat kesempatan untuk menentukan pilihan. Karena itulah, maka yang telah berjalan itu tetap berjalan terus. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil melumpuhkan lawan-lawannya seorang demi seorang, jauh lebih cepat dari korban yang juga berjatuhan dari orang yang berdindip pihak empu sangga daru. Di dalam dinding pada pokan, Mahisa Bungalan masih berdiri tegak. Kadang-kadang ia masih menyempurnakan pernafasannya yang masih terasa belum pulih benar. Namur agaknya silirnya angin malam telah menyebabkan semuanya serasa menjadi bertambah segar. Cahaya bulan yang bulat di langit, membuat malam bagaikan diterangi oleh berpuluh-puluh obor. Tetapi diarna pertempuran itu, darah yang membasahi tanah, sekali-kali memantulkan cahaya bulan yang berkilauan melontarkan pengaruhnya yang aneh. Sejenak Mahisa Bungalan berdiri tegak. Namun ia pun kemudian melangkah lagi semakin dekat dengan arna. Orang-orang yang melihat langkahnya yang tetap menjadi berdebar-debar. Apalagi mereka yang berdiri di arah langkahnya itu, seolah-olah mereka sudah mulai bercanda dengan maut, seperti yang terjadi dengan Lingga Dadi. Kematian Lingga Dadi benar-benar telah membuat setiap hati orang-orang Mahibit menjadi kecut. Bagi mereka, Lingga Dadi adalah siluman yang tiada-ada duanya. Ilmunya rasa-rasanya relah menyentuh langit. Tetapi di padepokan ini, ia telah mati terbunuh oleh seorang anak muda dalam perang tanding yang mengerikan. Mahisa Bungalan adalah anak dan sekaligus murid Mahendra. Jika anaknya mampu membunuh Lingga Dadi, apa saja kah yang dapat dilakukan oleh ayahnya gumam orang-orang itu di dalam hati? Namun mereka tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Mereka harus menerima kehadiran Mahisa Bungalan, mau tidak mau. Dan sebenarnya lah Mahisa Bungalan yang telah merasa dirinya menjadi semakin segar itu pun menjadi semakin dekat dengan Arna. Ketika Mahisa Bungalan mulai menggerakkan senjatanya, maka tiba-tiba saja Arna itu seakan-akan telah menyebab. Beberapa orang lawan segera terdesak sebelum mereka bertahan, karena Mahisa Bungalan memang belum berbuat apa-apa. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya di dalam cahaya bulan. Ia melihat wajah-wajah yang cemas dan bahkan ketakutan. Mereka tidak dapat lagi memusatkan perhatian mereka kepada lawan-lawan yang sebenarnya harus mereka hadapi, karena sebagian perhatian mereka telah mereka tujukan kepada Mahisa Bungalan. Dengan demikian, sebelum Mahisa Bungalan kembali menerjunkan diri ke kancah pertempuran, maka pasukan lawan pun telah terdesak perlahan-lahan. Betapa dada empu bala datu didera oleh kemarahan yang memuncak. Kematian Lingga Dadi memang menggetarkan jantungnya, tetapi kecemasan dan ketakutan yang melanda pasukannya benar-benar merupakan suatu penghinaan. Karena itu, maka ia pun berteriak, hi orang-orang yang menguasai ilmu yang dasyat dan orang-orang Mahibit yang perkasa, yang memiliki kemampuan seperti burung alap-alap. Kenapa kalian menjadi kecut melihat tingkah laku anak muda yang tidak tahu diri itu? Apakah kalian mengira Hahwa Mahisa Bungalan memang memiliki ilmu melampaui Lingga Dadi itu sama sekali tidak benar? Itu hanyalah sebuah mimpi huruf yang kalian hadapi. Lingga Dadi memang sering meremahkan lawannya. Dan ternyata ia sudah membuat kesalahan. Ia tidak menyangka Hahwa Mahisa Bungalan adalah seorang yang licik, yang memanfaatkan setiap kelemahan lawannya, tanpa mengingat harga diri dan kejantanan. Empu bala datu tidak dapat melanjutkan kata-katanya, karena serangan empu sangga daru yang justru bagaikan membadai. Namun demikian, Mahisa Bungalan telah mendengar dan mengerti maksudnya. Sehingga karena itulah, maka ia pun kemudian perlahan-lahan melangkah mendekat sambil berkata, Empu sangga daru. Jika empu tidak berkeberatan, serahkanlah empu bala datu kepadaku. Aku ingin melihat, apakah guru segala ilmu hitam itu mampu membuktikan kata-katanya. Persetan teriak empu bala datu. Aku sudah bersedia digelari pembunuh orang-orang berilmu hitam, bukan karena aku merasa kuat dan tidak terlawan. Tetapi se-metu-metu karena aku ingin menyatakan betapa bencinya aku kepada ilmu yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan itu. Karena itu bayarlah aku mencoba, Apakah aku benar-benar akan tetap mempergunakan gelar itu setelah aku bertemu dengan guru dari segala macam ilmu hitam itu. Empu bala datu menggeretakan giginya tetapi empu sangga daru yang menyerangnya terus berkata, Biarlah anak muda. Ia adalah adikku. Aku ingin mengajarnya agar ia sedikit mengenal sopan santun, seperti aku mengajarinya di masa kanak-kanak. Aku memang sering mencubitnya, atau menarik telinganya jika nakal. Sekarang, aku akan memperlakukannya seperti itu. Gila! Aku bukan anak-anak lagi. Aku akan membunuhmu, itulah kenakalanmu sekarang, jawab empu sangga daru. Empu bala datu menjadi semakin marah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kemarahannya sudah tersalur sepenuhnya pada tata gerak dan serangan-serangannya. Tetapi empu sangga daru pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula, sehingga empu bala dau masih lumher hasil menguasainya. Bahkan ternyata bahwa empu sangga daru mempunyai ketahanan jasmaniah yang lebih baik karena latihannya yang meskipun tidak terlampau berat, terapi selalu dilakukannya pada saat-saat tertentu. Dalam pada itu pertempuran pun menjadi semakin seru. Tetapi di beberapa bagian dari arna itu telah terjadi perubahan. Orang-orang mahibit yang kehilangan lingga dadi seolah-olah tidak lagi mempunyai kepercayaan bahkan kepada dirinya sendiri bahwa mereka masih akan mampu bertahan. Itulah sebabnya maka pada bagian-bagian tertentu, pasukan empu bala datu telah mulai terdersak, meskipun mahisabungalan masih belum ikut langsung terjun ke arna. Demikian pula yang terjadi di luar dinding padepokan. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti yang tidak lagi bermain-main telah membuat setiap lawan mereka menjadi berdebar-debar. Mereka telah dapat menilai betapa tinggi ilmu kedua anak-anak muda itu. Dua-tiga orang yang berhasil melepaskan diri dari lingkungan pertempuran yang riuh itu mencoba untuk menyusun diri dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghadapi kedua anak muda itu. Tetapi menghadapi kelompok-kelompok kecil yang demikian, keduanya itu pun bertempur berpasangan. Maka kelompok kecil itu sama sekali tidak mampu lagi untuk menahan keduanya. Dengan demikian, maka lambat laun, semakin jelaslah keseimbangan di kedua arna pertempuran itu. Tidak banyak kesempatan lagi bagi empu bala datu. Rencananya untuk menyelenggarakan korban terbesar menjadi semakin buram. Yang lebih banyak menitikan darah adalah justru orang-orangnya yang salah menilai lawan, sehingga pada benturan yang pertama mereka adalah memberikan korban terlampau banyak. Kematian Linggadadi adalah suatu isyarat, bahwa kematian akan menyusul lebih hanya lagi. Dan bahkan mungkin, tanpa dapat dihitung. Ketika bulan yang bulat di langit menjadi semakin rendah di sebelah barat, maka pasukan empu bala datu yang terdiri dari orang-orangnya yang terpilih, orang-orang daripada pokan serigala putih dan macan kumbang, orang-orang dari mabibir telah tidak mempunyai harapan lagi untuk menang. Kekalahan yang mutlak nampak menjadi semakin dekat di hadapan hidung mereka. Orang-orang dari mahibir yang berangkat daripada pokannya yang tersembunyi dengan dada tengadah, karena mereka merasa mendapat kesempatan untuk menunjukkan kelebihan mereka, baik dari orang-orang pada pokan empu sanggah daru, maupun dari pasukan empu bala datu yang lain, harus melihar kenyataan. Terlebih lagi setelah Linggadadi menemui ajalnya. Dalam pada itu, kemarahan yang membakar jantung telah mendorong empu bala datu untuk memeras segenap kemampuan yang ada padanya. Namun ia sama sekali tidak mampu memaksakan kehendaknya karena empu sanggah daru pun telah bertempur dengan segenap kekuatan yang ada padanya untuk mengalahkan adiknya. Benturan-benturan senjata yang terjadi, menyatakan bahwa kekuatan empu sanggah daru yang mengagumkan itu masih selalu mengatasi kekuatan empu bala datu. Bahkan seolah-olah tenaga empu sanggah daru sama sekali tidak berkurang meskipun ia sudah bertempur beberapa saat lamanya. Aku akan menarik telinganya berkata empu sanggah daru kepada orang-orangnya, seperti masa kanak-kanak, jika ia nakal aku selalu menarik telinganya. Aku akan membunuhmu teriak empu bala datu. Kau memang nakal dan keras kepala sahut empu sanggah daru yang menjadi semakin tenang. Ketika ia melihat pasukannya yang mula-mula jumlah jauh lebih sedikit, lambat laun berhasil menguasai keadaan. Namun dengan demikian ia dapati membayangkan bahwa korban tentu telah berserakan. Baik dari pihaknya, dan terlebih lagi dari pihak lawan. Empu sanggah daru yang menyadari kehadiran Mahisa Bungalan, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti merasa bersyukur, karena meskipun mereka hanya bertiga, tetapi kehadirannya itu ternyata mempunyai arti yang sangat penting. Demikian juga prajurit-prajurit Singasari yang jumlahnya terhitung tidak terlalu banyak. Tanpa mereka, pada pokan ini telah hancur menjadi debu berkata empu sanggah daru di dalam hatinya. Dan ia menjadi ngeri. Membayangkan apa yang akan dilakukan oleh adiknya dengan upacara korbannya yang garang dan tidak berperih kemanusiaan itu. Cantrik yang menguasai senjata dengan baik tidak terlalu banyak jumlahnya berkata empu sanggah daru di dalam hatinya. Dan ia sadar, bahwa kekuatan pada pokan itu sendiri tidak banyak berarti dalam pertempuran itu. Namun demikian, meskipun pasukannya menjadi semakin terdesak, empu bala datu sama sekali tidak berpikir untuk menarik serangannya dan menghindar dari arna. Ia telah dikuasai oleh nafsu kemarahan yang tidak terkendali. Yang ada di dalam angan-angannya hanyalah nafsu untuk membunuh. Tetapi empu sanggah daru masih tetap tertempur dalam kesadaran. Itulah sebabnya, maka ia masih menahan diri. Meskipun dengan demikian kadang-kadang ialah yang justru harus berloncatan surut. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan, yang bertempur di dalam dinding pada pokan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di luar pada pokan, benar-benar telah menjadi hantu bagi lawannya. Kehadiran, mereka di setiap sudut arna, telah mendesak lawan-lawannya bahkan sebelum mereka mencoba melawan. Beberapa orang dari pada pokan serigala putih dan macan kumbang sebagian telah tidak herdaya lagi, sedangkan orang dari Mahibit, terutama yang berada di dalam dinding pada pokan, benar-benar telah kehilangan keberanian. Karena itulah, maka pertempuran itu pun kemudian seolah telah berpusat pada kedua kakak beradik itu. Seolah-olah mereka berdualah yang akan menentukan, kapan pertempuran itu akan berakhir. Empu Sanggadaru yang menyadari hal itu, telah membuat perhitungan-perhitungan tertentu. Ia tidak ingin melihat korban lebih banyak lagi yang jatuh. Karena itulah, maka ia pun kemudian mengambil keputusan untuk segera mengakhiri pertempuran. Jika Empu Baladatu dapat dikuasainya, maka orang-orang yang menyerang pada pokan itu akan kehilangan kedua pemimpinnya. Karena itulah, maka Empu Sanggadaru pun kemudian mulai mempercepat serangan-serangannya. Pertimbangannya menjadi semakin jauh ketika ia menyadari korban telah berserahkan silang melintang. Jika terpaksa adikku menjadi korban, apa boleh buat tetapi tidak harus menambah jumlah tanpa dapat dihitung lagi, katanya di dalam hati. Sejenak kemudian, maka Empu Sanggadaru itu pun menggeram. Seolah-olah kekuatan yang tersisa itu pun telah dikembangkannya dengan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam alam di sekitarnya sehingga menjadi berlipat ganda. Tata geraknya menjadi semakin cepat, dan kekuatannya pun bagaikan kekuatan raksasa yang sedang mengamuk. Empu Baladatu terkejut melihat perubahan yang timbul pada kakaknya itu. Karena itu, maka ia pun harusaha untuk mengimbanginya. Ia pun harusaha untuk dapat menggerakkan semua kekuatan yang tersisa sehingga ia tidak akan dapat didesak oleh serangan-serangan kakaknya yang kemudian datang bagaikan banjir bandang. Dengan demikian, kedua orang kakak beradik itu telah bertempur semakin sengit dengan mempertaruhkan hidupnya. Mahisa Bungalan sempat memperhatikan pertempuran antara kedua orang bersaudara itu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, ia segera dapat mengetahui bahwa keduanya benar-benar telah sampai pada puncak kemampuan. Sekali-kali Mahisa Bungalan melihat Empu Sanggadaru terdesak. Namun kemudian ia melihat Empu Baladatu ada dalam bahaya yang langsung mengancam jiwanya. Namun dalam pada itu, maka ketahanan tubuh keduanya lah yang akan menentukan akhir dari pertempuran itu. Empu Sanggadaru masih tetap dalam batas kemampuannya, sementara Empu Baladatu seolah-olah telah kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit. Ketika Empu Sanggadaru menyadarinya, maka ia pun segera membuat pertimbangan terakhir. Dengan perhitungan yang mapan maka ia pun kemudian memaksa Empu Baladatu mengerahkan segenap sisa tenaganya. Serangannya pun datang dengan kekuatan dan kecepatan bergerak yang sudah sampai pada hatas kemampuannya. Ternyata usaha Empu Sanggadaru herhasil. Ia dapat memaksa Empu Baladatu memeras semua tenaga yang tersisa, sehingga sejenak kemudian, nafasnya pun mulai mengalir berkejaran semakin cepat di lubang hidungnya. Mahisa bungalan yang berdiri termangu-mangu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat pertempuran yang riuh itu. Ia dapat saja terjun ke dalamnya dan membunuh lawan sebanyak-banyaknya. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Jika baru saja ia berada di dalam hiruk-pikuk pertempuran, maka yang dilakukannya adalah sekedar menakut-nakuti lawan dan jika terpaksa melumpuhkan mereka tanpa membunuhnya. Sekilas Mahisa bungalan melihat bulan-bulat di langit yang menjadi semakin rendah. Sebentar lagi, langit di ujung timur akan menjadi kemerah merahan oleh fajar yang menyingsing. Bukan saja Mahisa bungalan, namun Empu Baladatu pun menyadari bahwa sisa malam tinggallah sedikit sekali. Jika bulan lenyap cahayanya karena fajar, maka upacara yang terbesar yang akan dilakukannya itu akan gagal. Rencananya untuk menyerahkan korban sebanyak-banyaknya ternyata sama sekali tidak akan dapat terwujud. Mahisa bungalan mengerutkan keningnya ketika ia memperhatikan pertempuran yang mulai menurun itu. Ia melihat Empu Baladatu meloncat jauh-jauh surut sementara Empu Sanggadaru melangkah maju dengan ragu-ragu. Baru kemudian Mahisa bungalan melihat bahwa sepercik darah telah memerah pada tubuh Empu Baladatu. Gila teriak Empu Baladatu. Empu Sanggadaru berdiri membeku. Dipandanginya adiknya yang terluka di dadanya. Baladatu desisnya. Wajah baladaku menjadi merah padam dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan. Dengan telapak tangan kirinya ia merabah lukanya. Dengan tatapan matu yang membara karena kemarahan yang menghentak, ia melihat darah mewarnai jarinya. Kau melukai aku kekang geramnya. Empu Sanggadaru tenmangu-mangu sejenak. Kemudian sambil maju selangkah ia berkata, Bukan maksudku Baladatu. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Inikah caramu memperingatkan aku? Aku tidak sengaja. Omong kosong. Kau akan membunuh aku ia berhenti sejenak. Lalu, daripada aku mati karena tanganmu, lebih baik aku sajalah yang membunuhmu. Kau sudah tua. Kau sudah cukup banyak makan garam. Karena itu, biar sajalah kau mati. Empu Sanggadaru termangu-mangu tetapi ia masih tetap berhati-hati, betapapun hatinya dicengkam oleh keragu-raguan. Empu Baladatu yang sudah menjadi semakin lemah itu masih saja tidak melihat kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, maka dengan serta merta ia meloncat menerkam kakaknya yang sedang memperhatikannya dengan hati yang berdebar-debar. Serangan itu sangat mengejutkan. Namun empu Sanggadaru memang sudah menduga bahwa luka itu tidak akan menghentikan perlawanan adiknya. Karena itulah, maka ia pun kemudian dengan cepat pula mengelak dengan sebuah loncatan ke samping. Namun dalam pada itu, terkilas di dalam pikirannya, hahwa sudah saatnya ia menghentikan perlawanan adiknya sebelum ia kehabisan darah. Jika masih mungkin, maka ia akan mengalahkan dan melumpuhkan adiknya tanpa membunuhnya. Karena itulah, ketika empu Baladatu gagal mengenainya, empu Sanggadarulah yang menyerang dengan garangnya. Ia meloncat menyusul arah serangan adiknya. Dengan ayunan tangan kirinya ia menghantam punggung empu Baladatu yang sedang berusaha mencapai keseimbangannya kembali. Serangan secepat itu, sangat sulit dihindari oleh empu Baladatu dalam keadaannya. Ia telah mengerahkan segenap sisa tenaganya untuk menyerang, sehingga darahnya bagaikan ditekan keluar dari luka. Itulah sebabnya, maka serangan empu Sanggadarulah itu langsung telah mengguncang seisi dadanya bagaikan rontok. Pukulan pada punggungnya benar-benar telan mi lumpuhkan segenap kekuatannya, sehingga terhuyung-huyung ia terdorong selangkah maju dan kemudian ia benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Sejenak kemudian empu Baladatu itu pun telah terjatuh di tanah. Sekali ia berguling dan harusaha untuk bangkit. Tetapi agaknya tubuhnya lelah menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Empu Sanggadarulah berdiri tegak bagaikan patung memandang adiknya yang terbaring di tanah. Sekilas ia melihat wajah yang pucat dan darah yang mengalir dari luka. Dalam pada itu, pertempuran di dalam lingkaran dinding padepokan itu pun menjadi riuh. Orang-orang dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit telah kehilangan pemimpinnya. Meskipun sebenarnya jumlah mereka masih cukup, tetapi keberanian mereka telah susut dan bahkan kemudian larut sama sekali. Apalagi apabila tatapan mat mereka tertumbuk kepada empu Sanggadarulah dan Mahisa Bungalan yang telah kehilangan lawan masing-masing, maka hati mereka pun menjadi kecut. Itulah sebabnya, maka perlawanan mereka sama sekali sudah tidak berarti. Bahkan tiba-tiba saja tanpa diketahui di antara mereka terdengar seorang yang kemudian disahut oleh beberapa orang yang menjalar dengan cepatnya, lari, lari, lari. Terjadilah kekisruhan di seluruh arna di dalam dinding padepokan. Orang-orang yang kehilangan pemimpinnya itu lari-larian tanpa arah. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri masing dari ujung senjata orang-orang dari padepokan empu Sanggadaru. Beberapa orang berhasil meloncati dinding padepokan sambil berteriak-teriak sehingga teriakan mereka telah mengejutkan orang-orang yang bertempur di luar dinding. Sejenak kekisruhan itu pun mengejutkan orang-orang yang bertempur di luar yang sebenarnya masih cukup seru. Orang-orang dari padepokan serigala putih, macan kumbang dan orang-orang mahibit sebenarnya masih cukup kuat untuk mendesak lawannya meskipun kedua orang anak-anak muda bertempur bagaikan hantu itu tetap merupakan lawan yang sangat herat. Tetapi orang-orang yang berlari-larian dari dalam dinding telah menghentakan mereka. Apalagi ketika mereka mendengar teriakan, Linggada diterbunuh, kemudian disambut, Empu Baladatu mati. Maka mereka yang berada di luar dinding padepokan empu Sanggadaru itu pun seolah-olah telah kehilangan pegangan. Mereka tidak dapat mempertahankan diri lagi untuk bertempur terus, sehingga karena itu maka mereka pun mulai berpencaran. Beberapa orang prajurit dan cantrik masih berusaha mengejar mereka dan berhasil menangkap beberapa orang. Tetapi yang lain pun segera menyelinap dan hilang di dalam kegelapan. Sejenak kemudian, Arna yang hirup pikuk itu menjadi sepi. Yang ada kemudian adalah para prajurit Singasari, para cantrik dan orang-orang yang berada dalam lingkungan padepokan empu Sanggadaru. Beberapa orang prajurit masih sibuk mengurus beberapa orang yang tertawan. Yang lain langsung menangani kawan mereka yang menjadi korban, terutama yang terluka dan masih dapat diharapkan hidup terus. Dalam pada itu, empu Sanggadaru berlutut di dekat adiknya terbaring. Di sampingnya Mahisa Bungalan pun berlutut pula dengan wajah yang tegang. Ia masih hidup berkata empu Sanggadaru, mungkin masih dapat diobati. Aku yakin, ketahanan tubuhnya sangat tinggi, sehingga ia masih akan dapat bertahan. Empu Sanggadaru pun kemudian memerintahkan seorang kepercayaannya untuk menyediakan obat-obatan yang akan dipergunakan untuk megobati adiknya yang terluka parah itu. Beberapa saat kemudian Mahisa Bukat dan Mahisa Murti pun telah datang mendekati kakaknya. Sejenak mereka memandang empu bala datu yang terbaring. Kemudian dengan perlahan-lahan Mahisa Bukat tertanya, bagaimana dengan orang itu? Ia adalah empu bala datu adik empu Sanggadaru sendiri. Mahisa Bukat dan Mahisa Murti menganggukan kepalanya. Mereka pun pernah mendengar nama itu. Apakah lukanya parah bertanya Mahisa Murti, cukup parah jawah Mahisa Bungalan, empu Sanggadaru sedang berusaha untuk mengobatinya. Pertolongan pun segera diberikan kepada empu bala datu. Tubuhnya yang lemah itu pun kemudian dibawa masuk ke dalam padepokan, sementara orang-orang lain sibuk mengurus tawanan, mengurus kawan dan lawan yang terluka. Sedangkan ik lain mengumpulkan korban-korban terbunuh di dalam peperangan itu. Suasana duka telah meliputi padepokan itu. Beberapa orang yang kehilangan sana kadang, menggeretakan giginya dan seolah-olah ingin melepaskan dendamnya kepada tawanan yang ketakutan. Tetapi para prajurit Singasari telah menahan dan memperlakukan para tawanan seperti yang seharusnya, karena mereka adalah justru prajurit. Itulah salahnya geram seorang yang kehilangan adiknya, jika di sini lidah ada para prajurit itu, kita akan membantai setiap orang yang tertangkap. Empu Sanggadaru tidak akan membenarkan sahur iglain. Kita dapat minta dan agak mendersak. Tetapi terhadap prajurit-prajurit itu, kita tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi seorang yang agak tua berkata, tanpa prajurit-prajurit itu kitalah yang akan menjadi tawanan. Dan seperti yang kau katakan, kita memang akan dibantai dan dijadikan korban pada upacara ngeri yang dilakukan oleh orang-orang beri lemuh hitam di saat purnama naik. Hi kawannya yang mendendam itu berdesis, apakah benar begitu? Kau ingin mencoba bertemu lagi dengan mereka tanpa prajurit Singasari? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng, tidak teida. Kawan-kawannya tidak menyambung lagi. Tetapi mereka pun menyadari betapa dasyatnya pertempuran yang baru saja terjadi. Tanpa prajurit Singasari, maka pada pokan itu tentu akan hancur, dan upacara yang mengerikan itu akan berlangsung tanpa dapat dicegah lagi. Tetapi kini mereka yang berada di pada pokan itulah yang berhasil mengusir musuhnya. Bahkan mereka dapat menawan beberapa orang selain yang terbunuh. Di antara mereka yang terbunuh adalah Lingga Dadi, dan yang tertawan adalah Empu Baladatu yang terluka parah. Dalam pada itu, Empu Sanggadaru sedang sibuk dalam usahanya menolong jiwa adiknya. Beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan telah dipanggil dan bersama-sama berusaha untuk mengobati Empu Baladatu yang nampaknya benar-benar terluka parah. Usahakan agar ia hidup desah Empu Sanggadaru. Orang-orang yang berusaha mengobati itu pun mencoba dengan sepenuh kemampuan yang ada, karena mereka melihat bahwa Empu Sanggadaru telah minta dengan sungguh-sungguh. Meskipun Empu Baladatu telah berusaha membunuhnya, namun ia adalah adiknya. Bagaimanapun juga, Empu Sanggadaru tidak akan sampai hati untuk membiarkan Empu Baladatu mati di bawah hidungnya tanpa berbuat-berbuat apa-apa. Apalagi luka-luka parah itu adalah karena tangannya yang sedang didorong oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Apakah aku akan menyebabkan kematian adikku? Pertanyaan itu selalu mengejarnya. Sehingga seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi apa yang telah terjadi di halaman pada pokanya. Sementara itu, orang-orangnya sedang sibuk menyingkirkan mayat dan mengangkat orang-orang yang terluka. Beberapa orang telah mendapat pertolongan, namun masih saja terdengar desah dan keluh kesah. Bahkan masih terdengar gemeretak gigi dan kadang-kadang sesambat yang panjang. Sementara itu, Empu Sanggadaru masih saja dicengkam oleh ketegangan menunggui adiknya yang terbaring diam dengan metu, terpejam. Nafasnya bekejaran melalui lubang hidungnya. Bahkan kadang-kadang nafas itu berhenti sesaat dan seolah-olah hilang sama sekali. Empu Sanggadaru benar-benar menjadi gelisah. Seolah-olah ia berdiri di hadapan ayah dan ibunya. Dengan wajah yang marah oleh kemarahan, kedua menudingnya sambil menuntut pertanggungan jawab atas keadaan baladatu. Ia adikmu terdengar suara itu mengumandang di dalam dadanya. Tetapi ia akan membunuhku, dan aku hanyalah sekedar memeladiri. Empu Sanggadaru mencoba membantah. Kau boleh mencubitnya jika ia nakal. Kau boleh memukulnya dengan rotan, atau menarik kupinya. Tetapi kenapa kau sampai hati membunuhnya? Kau adalah saudara tuanya kau wajib memperingatkan jika ia sedang lupa diri. Tetapi bukan kewajiban saudara tua untuk membunuh adiknya. Empu Sanggadaru menjadi semakin berdebar-debar. Suara itu bagaikan mengumandang di telinganya tanpa henti-hentinya. Empu Sanggadaru menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Empu Baladatu bergerak. Bahkan kemudian terdengar suara keluhan dari mulutnya. Ia mulai hidup desisnya, cepatlah. Usahakanlah agar ia cepat sadar. Orang-orang yang sedang rusaha mengobatinya itu pun menjadi tegang. Mereka sudah melakukan apa saja yang dapat mereka lakukan untuk keselamatan Empu Baladatu. Namun mereka pun sadar, bahwa jika mereka gagal, Empu Sanggadaru pun akan kecewa sekali. Penyesalan yang tidak har keputusan akan memukul hatinya setiap saat. Tetapi ternyata bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Sejenak kemudian, maka mereka melihat Empu Baladatu itu pun membuka matanya. Baladatu, Baladatu Empu Sanggadaru memanggil berulang-ulang dengan penuh harapan. Empu Baladatu membuka matanya. Kemudian diri cobanya untuk melihat setiap orang yang ada di sekitarnya di bawah cahaya obor yang terang. Tahankanlah. Bukankah kau memiliki ketahanan tubuh yang tidak terhingga? Kau tentu akan sembuh sama sekali dalam waktu yang singkat desis kakaknya. Empu Baladatu memandang kakaknya sejenak. Tetapi masih nampak kecemasan yang sangat membayang di tatapan matanya yang pudar. Baladatu, kau harus sembuh desis Empu Sanggadaru. Empu Baladatu tidak menyaut. Mulutnya masih terasa berat dan hatinya masih dicengkam oleh kebimbangan. Namun wajahnya yang pucat berangsur menjadi merah. Melalui bibirnya telah dapat diteguk beberapa titik air yang segar, sehingga tubuh yang letih itu pun rasa-rasanya telah dijalari oleh kesegaran itu pula. Namun dengan demikian, perasaan sakit dan nyeri pun telah menjalar pula di seluruh tubuhnya. Tetapi bagi Empu Baladatu yang memiliki pengalaman yang luas, segera mengetahui bahwa dengan demikian urat dan syarafnya di seluruh tubuhnya masih dapat bekerja sewajarnya. Ketika beberapa titik air dituangkan ke bibirnya, Empu Baladatu merasa hadannya bertambah segar, sehingga ia mulai mencoba menggerakkan ujung-ujung jari tangan dan kakinya kemudian pergelangan tangannya dan seluruh lengannya. Jangan bayak bergerak kakaknya mencoba menahannya. Empu Baladatu mengejapkan matanya, sebagai isyarat bahwa ia mengerti yang dikatakan oleh kakaknya itu. Beberapa orang pandai yang ada di sekitarnya pun mulai merasa lega. Mereka mulai bernafas dengan teratur, dan terlepas dari ketegangan yang mencengkam. Mudah-mudahan keadaannya berangsur menjadi baik gumam salah seorang dari mereka. Empu Sanggadaru pun mengangguk, lah melihat wajah adiknya menjadi berangsur hidup pula, dan nafasnya pun mulai teratur. Empu Sanggadaru merabat pergelangan tangan adiknya. Ia sendiri adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang obat dan pengobatan. Tetapi ketika adiknya sendiri yang terkena, maka ia seolah-olah telah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Sehingga dengan demikian ia telah memanggil beberapa orang yang dianggapnya cukup mempunyai pengetahuan tentang obat dan pengobatan. Tetapi ternyata bahwa keadaan adiknya itu memang berangsur baik. Karena itulah, maka Empu Sanggadaru pun mulai teringat kepada keadaan pada pokanya. Halaman yang rusak karena injakan kaki dan sentuhan senjata yang berputaran, serta mayat yang berserakan di antara orang-orang yang terluka. Dengan ragu-ragu Empu Sanggadaru pun kemudian berbisik kepada salah seorang dari orang-orang yang menunggui impu bala datu, aku akan turun ke halaman orang itu mengangguk. Sejenak kemudian Empu Sanggadaru pun telah meninggalkan bilik itu bersama Mahisa Bungalan. Di halaman mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sedang berdiri termangu-mangu melihat orang-orang yang sedang sibuk dengan mereka ik terluka dan dengan mayat-mayat. Keduanya menyongsong ketika mereka melihat Empu Sanggadaru dan Mahisa Bungalan mendekati mereka. Bagaimana dengan kalian bertanya Empu Sanggadaru? Kami tidak mengalami sesuatu empu jawab Mahisa Murti. Syukurlah jawab Empu Sanggadaru, beristirahatlah di dalam. Aku akan mengawasi orang-orang yang sedang mengatur tawanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Empu Sanggadaru pun kemudian melintasi halaman menuju ke seberang longkangan dan memasuki sebuah rumah samping. Di dalam sebuah bilik terdapat beberapa orang yang sedang ditawan. Sedangkan bagian yang lain telah ditempatkan di beberapa bilik yang terpencar. Empu Sanggadaru dan Mahisa Bungalan mendekati pintu bilik yang tertutup rapat dan diselara kuat-kuat itu. Sejenak ia memperhatikan beberapa orang penjaga di setiap sudut dan di depan pintu. Aku ingin bertemu dengan mereka berkata Empu Sanggadaru. Seorang penjaga yang bersenjata telanjang telah membuka selarak pintu itu dan membukanya. Ketika Empu Sanggadaru memasuki ruangan itu bersama Mahisa Bungalan, maka nampaklah wajah-wajah yang ketakutan dari beberapa orang yang berada di dalamnya. Seorang yang masih sangat muda duduk di sudut bilik itu sambil menyelangkan tangannya di dada. Sedang dari matanya terpancar penyesalan bahwa ia telah terlempar ke dalam bilik itu bersama beberapa orang lain. Sejenak Empu Sanggadaru mengamati orang-orang yang berada di dalam bilik itu. Satu persatu, seakan-akan ia ingin melihat langsung ke bilik tatapan mati mereka yang sayu. Siapakah kalian masing-masing-masing harus ditanyakan berkata Empu Sanggadaru, kedatangan kalian kali ini memang agak aneh bagi kami. Jika di antara kalian terdapat orang-orang berilmu hitam, tetapi kenapa di antara kalian terdapat pula Linggadadi yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam? Tidak seorang pun yang menjawab. Beberapa orang justru saling berpandangan. Aku memang tidak bertanya kepadamu dan menunggu jawabanmu sekarang berkata Empu Sanggadaru, tetapi besok aku akan mulai dengan orang yang pertama. Aku ingin bertanya kepada kalian seorang demi seorang. Mudah-mudahan kalian masih akan kami dorong masuk kembali ke dalam bilik masing-masing. Kata-kata itu sungguh telah menggetarkan dada mereka. Menurut pengalaman yang mereka lakukan, maka metaka telah memperlakukan tawanan-tawanan mereka sekehendak hati. Orang-orang berilmu hitam kadang-kadang telah mempergunakan tawanan-tawanannya untuk korban di saat purnaman naik. Sedang orang-orang mahibit sering dengan sengaja memperlakukan tawanan mereka dengan tindakan yang aneh-aneh sekedar untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan atas sengsara dan penderitaan orang lain. Sejenak Empu Sanggadaru masih berdiri di pintu sambil memandang orang-orang yang ada di dalam bilik itu. Namun sejenak kemudian wajah-wajah itu pun segera menunduk dalam-dalam. Kau tentu sudah tahu bahwa Linggadadi telah terbunuh dan Empu Baladatu terluka parah yang barangkali akan memerlukan waktu yang lama sekali untuk menyembuhkannya berkata Empu Sanggadaru kemudian, sehingga karena itu, kami tidak akan dapat menanyakan apapun kepada mereka. Itulah sebabnya kami memerlukan kalian. Mungkin keterangan yang dapat kalian berikan kepada kami akan memberikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Tetapi mungkin juga sebaliknya. Apalagi jika kalian menjadi keras kepala dan berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Wajah-wajah yang menunduk itu menjadi tegang sejenak. Namun mereka pun kemudian menyadari bahwa dapat terjadi apa saja atas mereka yang sudah tertawan. Sejenak kemudian, Empu Sanggadaru itu pun meninggalkan tawanannya dan pintu itu pun ditutup dan diselarak kembali. Demikianlah, maka pada pokan yang tenang itu, kemudian telah menemukan kesibukan baru. Ketika Fajar menyingsing nampaklah wajah-wajah yang kuyuh dan kusut. Mereka yang selamat dan tidak terluka harus bekerja keras menyingkirkan mayat dan orang-orang yang terluka. Tetapi kerja mereka masih belum selesai. Mayat-mayat itu tentu tidak cukup hanya sekedar disingkirkan. Itulah sebabnya, mereka masih harus bekerja keras menyelenggarakan mayat-mayat itu. Di bagian yang lain, orang-orang yang terluka berbaring sambil menggerang. Ada yang sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat mengenal kawan-kawannya lagi. Tetapi ada di antara mereka yang luka-luka ringan, masih dapat membantu mengatur suasana pada pokan yang diliputi oleh kengerian itu. Dalam pada itu selagi para cantrik dan orang-orang di padepokan itu menyelenggarakan tugas masing-masing, maka Empu Sanggadaru pun mulai memanggil satu-dua orang tawanannya. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya masih terbatas pada sekedar penjajagan saja. Empu Sanggadaru masih belum sempat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terperinci dan mendalam. Di hari berikutnya itulah maka semua pekerjaan diselesaikan. Dengan demikian maka padepokan itu akan segera dapat dibersihkan dari noda-noda darah dan bekas-bekas pertempuran yang mengerikan itu. Meskipun demikian, mereka tidak dapat memaksa orang-orang yang terluka seminggu pada hari itu dan menyingkirkan para tawanan, sehingga mereka masih merupakan kenyataan yang harus mereka hadapi untuk beberapa hari mendatang. Tetapi para tawanan itu dapat diserahkan kepada para prajurit Singasari berkata salah seorang dari cantrik padepokan itu. Ya, tetapi tentu tidak besok atau lusa. Mungkin sepekan, mungkin sepuluh hari karena untuk membawa para tawanan itu, tentu diperlukan persiapan, jawab yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Namun jawabnya, itu lebih baik daripada mereka akan tetap tinggal di sini untuk selama-lamanya. Atau bagaimanakah seandainya jika mereka itu dilepaskan saja? Mereka akan datang lagi mencekikmu besok atau lusa demikian mereka dilepaskan. Atau dibunuh. Jangan mengganggu saja. Bekerjalah sesuatu. Aku sudah bekerja sampai keringatku kering. Kawannya tersenyum. Ia pun kemudian meninggalkan kawannya dan mulai melakukan kerja apapun juga. Sejak saat itu, maka padepokan empu sanggandaru selalu diliputi oleh kemuraman. Para prajurit singasari masih tetap berada di tempat itu karena mereka masih mencemaskan kemungkinan yang kurang baik di saat mendatang. Mungkin orang-orang yang berhasil melarikan diri itu akan kembali dengan kawan-kawannya untuk membebaskan para tawanan atau karena dendam. Apalagi ketika dari para tawanan diketahui bahwa Lingga Dadi mempunyai seorang kakak di Mahihid bernama Lingga Pati yang memiliki kematangan ilmu melampaui Lingga Dadi. Ia akan dapat menghimpun kekuatan yang masih tersisa di Mahibid untuk melepaskan dendamnya karena kematian adiknya, berkata salah seorang prajurit. Pemimpin prajurit Singasari di Padepokan itu pun kemudian menentukan sikap apakah yang harus mereka lakukan. Dua orang akan memberikan laporan kepada pimpinan di Singasari bahwa telah terjadi pertempuran yang mengerikan di Padepokan ini. Tetapi agaknya yang terjadi bukannya tujuan utama. Laporan juga tentang Lingga Pati di Mahibid. Demikianlah dua orang petugas telah pergi ke Singasari. Mereka membawa pesan bagi Senopati Lembu Ampal tentang pertempuran yang telah terjadi tentang tawanan dan tentang Mahibid. Dalam pada itu, keadaan Empu Baladatu pun berangsur menjadi baik. Ketahanan tubuhnya memang luar biasa sehingga selelah ia beristirahat semalam, maka ia telah dapat bangkit dan duduk bersandar dinding. Di hari berikutnya Empu Baladatu sudah dapat bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Beristirahatlah berkata Empu Sanggadaru ketika ia melihat adiknya berjalan hilir mudik. Empu Baladatu memandang wajah kakaknya dengan tatapan matu yang aneh. Namun ia sama sekali tidak menjawab. Duduk sajalah. Luka-lukamu masih berbahaya bagimu. Empu Baladatu pun kemudian duduk di pembaringan. Kepalanya ditundukannya seolah-olah sedang merenungi hari-harinya yang telah lewat. Kau masih harus banyak beristirahat berkata Empu Sanggadaru dengan demikian kau akan cepat menjadi sembuh. Empu Baladatu masih tetap diam sambil duduk termenung. Empu Sanggadaru tidak berbicara terlalu banyak. Ia merasa senang karena semua obat yang diberikan pasti dipergunakan oleh pempu Baladatu. Yang berupa minuman pasti diminumnya. Yang harus ditaburkan, ditaburkannya dengan rajin, dibantu oleh orang-orang yang diserahi untuk mengawasinya. Mudah-mudahan ia lekas sembuh berkata Empu Sanggadaru kepada orang yang menjaga bilik Empu Baladatu itu, bagaimana dengan makannya? Cukup baik Empu. Empu Baladatu berusaha untuk makan sebanyak-banyaknya. Syukurlah ia masih mempunyai keinginan untuk hidup terus. Sebenarnya lah bahwa Empu Baladatu masih ingin tetap hidup. Ia adalah seorang yang memiliki gairah dan cita-cita, sehingga ia tidak terlalu cepat menyerah kepada mati. Karena itulah, maka luka-lukanya itu pun rasa-rasanya menjadi terlalu cepat sembuh. Luka-lukanya cepat menjadi kering dan nampaknya tenaganya pun menjadi berangsur pulih. Sebentar lagi kau akan pulih berkata Empu Sanggadaru yang sekali-kali menengok ke dalam biliknya. Terima kasih Kakang berkata Empu Baladatu. Namun dalam pada itu, Singasari yang dihubungi oleh para prajurit yang bertugas depadepokan itu pun telah mendengar semua peristiwa yang terjadi. Karena itulah maka pimpinan keprajuritan di Singasari telah mengirimkan beberapa orang perwira untuk menilai keadaan. Di antara mereka adalah Mahisa Agni sendiri. Ketiga kemanakan ku ada di sana berkata Mahisa Agni demikianlah Mahisa Agni pun segera mempersiapkan diri. Perjalanan yang pernah ditempuhnya sama sekali tidak membawanya kepada orang-orang berilmu hitam itu sehingga akhirnya ia kembali sebelum berhasil menemukan padepokan orang-orang berilmu hitam itu. Dan kini orang-orang berilmu hitam itu telah berada di padepokan Empu Sanggadaru justru bersama dengan orang-orang Mahibid. Di hari berikutnya lima orang prajurit termasuk Mahisa Agni telah berpacu menuju ke padepokan Empu Sanggadaru. Kehadirannya itu telah diberitahukan lebih dahulu kepada para pemimpin prajurit di padepokan Empu Sanggadaru sehingga mereka pun segera bersiap untuk menyambutnya. Namun dalam pada itu ketika pagi yang cerah mulai membayang di atas padepokan sebelum mereka mempersiapkan penyambutan yang memadai maka padepokan itu telah digemparkan oleh peristiwa yang tidak terduga-duga. Ketika seorang pengawal yang bertugas di pagi hari datang ke muka bilik Empu Baladatu untuk menggantikan penjaganya maka ia tidak menemukan penjaga itu. Beberapa saat ia mencarinya tetapi ia tidak menemukannya. Ia menjadi ragu-ragu ketika ia melihat pintu bilik Empu Baladatu itu terbuka sedikit. Perlahan-lahan ia menyentuh daun pintu itu dan kemudian membukanya dengan hati-hati. Pengawal itu hampir terpekek ketika ia melihat sesosok tubuh terbaring di lantai dengan berlumuran darah. Dengan tergesa-gesa ia mendekatinya. Ternyata orang itu adalah kawannya yang akan digantikannya. Kegeparan itu pun segera menjalar. Ketika Empu Sanggadaru Mahisab Bungalan Mahisab Pukat dan Mahisab Murti mendengarnya maka mereka pun segera berlari-lari ke dalam bilik itu. Sebenarnya lah yang mereka jumpai adalah sesosok mayat yang dadanya pecah dan tulang iganya berpatahan. Terdengar Empu Sanggadaru menggeretakan giginya. Ketika ia mengangkat wajahnya betapa matanya bagaikan membara menahan kemarahannya. Bala Datu benar-benar telah menjadi gila geramnya. Mahisab Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sadar bahwa perbuatan itu tentu dilakukan oleh Empu Bala Datu. Dan sudah tentu bahwa Empu Bala Datu telah melarikan diri daripada pokan itu. Aku menyesal berkata Empu Sanggadaru dengan nada yang dalam dan gemetar karena kemarahan yang menghentak-hentak. Ia adalah satu-satunya adikku. Aku mencoba untuk melunakan hatinya. Tetapi ternyata ia telah berbuat gila di pada pokanku ini. Tidak seorang pun yang menyaut. Tetapi kekesalan telah membayang di setiap wajah. Jika aku mengerti bahwa ia akan melarikan diri, aku tentu sudah membunuhnya sambung Empu Sanggadaru adalah kesalahanku bahwa aku terlalu percaya kepadanya. Tentu ia dengan mudah dapat melarikan diri, tidak menempatkan penjagaan yang memadai. Aku kira ia menyadari kesalahan yang sudah dilakukannya. Setiap aku menemuinya di dalam bilik ini, nampaknya ia sudah menyesal dan bertobat. Tetapi ternyata akulah yang dungu. Mahisa bungalan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka sudah terlambat untuk mencarinya karena Empu Baladatu yang sudah hampir semih benar-benar itu tentu sudah jauh dan menempuh jalan yang tidak diketahui. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukatik masih muda itu pun tidak mudah menyerah. Karena itu maka katanya, kami akan mencoba mencarinya. Empu Sanggadaru memandang kedua anak muda itu sejenak. Namun kemudian ia pun mengelengkan kepalanya sambil berkata, tidak usah anak mas. Kita belum mengetahui dengan pasti apakah orang-orang yang melarikan diri dalam pertempuran yang telah terjadi itu tidak akan datang lagi membawa kawan yang lebih banyak. Khususnya orang-orang Mahibid. Mungkin mereka sekedar ingin melepaskan dendam, tetapi mungkin juga mereka ingin melepaskan kawan-kawan mereka yang tertawan. Mahisa Bungalan pun mengangguk sambil menyambung, memang keadaannya masih belum dapat kita ketahui dengan pasti. Adalah berbahaya sekali jika kau berdua akan pergi mencarinya. Mahisa Murti dan Mahisa Buka termangu-mangu sejenak. Kemudian terdengar Mahisa Murti berkata, tetapi apakah kita akan membiarkannya melarikan diri? Tentu kita akan mencarinya. Tetapi dengan perhitungan yang cukup, tidak dengan tergesa-gesa berkata Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Buka tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian mengerti bahwa mencari Mpubala Datu tentu memerlukan banyak pertimbangan. Ia tentu sudah agak lama menanggalkan pada pokan itu. Dan tidak seorang pun yang dapat menduga ke arah manakah ia pergi. Selebihnya, seperti yang dikatakan oleh Pempu Sanggadaru dan Mahisa Bungalan keadaannya akan dapat berbahaya sekali. Dengan demikian, maka yang dilakukan oleh orang-orang di padepokan itu adalah sekedar mengumpat-umpat dan kemudian duduk sambil membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Jika prajurit Singasari itu datang, mereka tidak akan dapat menemukan Empu Baladatu lagi di sini berkata Mahisa Bungalan. Empu Sanggadaru mengangguk-angguk. Katanya, tentu itu pun masuk perhitungan Baladatu. Ia tidak mau jatuh ke tangan prajurit-prajurit Singasari yang sudah lama mencarinya. Ia tentu membayangkan apakah yang akan dialaminya jika ia berada di tangan para prajurit. Sebenarnya ia tidak akan mengalami apapun juga sahut Mahisa Bungalan. Ia mendapat kegambaran yang salah tentang prajurit Singasari sambung Mahisa Pukat. Empu Sanggadaru mengangguk-angguk lagi. Sekilas dipandanginya pemimpin prajurit Singasari yang berada di Padepokan itu. Kemudian katanya, aku menjadi cemas, bahwa prajurit Singasari akan menjadi salah paham. Kenapa bertanya Mahisa Bungalan? Mungkin mereka menyangka bahwa aku sengaja melepaskannya. Pemimpin prajurit Singasari yang berada di Padepokan itu pun kemudian menyahut empu terlalu cemas terhadap sikap para prajurit. Empu Sanggadaru termangu-mangu sejenak. Kami menjadi saksi sambung pemimpin prajurit Singasari itu, lalu empu sudah melakukan sejauh dapat kau lakukan. Jika yang terjadi itu bukan yang kita kehendaki, itu adalah di luar kemampuan kita semua. Empu Baladatu benar-benar tidak tahu diri sehingga sudah barang tentu ia telah menyalah gunakan kepercayaan empu terhadapnya. Itulah yang aku cemaskan. Kelengahanku dapat dianggap sebagai suatu kesempatan baginya. Pemimpin prajurit itu menggeleng, tidak empu. Tentu tidak akan ada anggapan yang demikian. Aku tidak menempatkan penjagaan yang kuat, sehingga Baladatu dapat melarikan diri. Memang penjaga yang terbunuh itu tidak berarti apa-apa baginya. Tetapi empu sanggah daru menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, terima kasih. Mudah-mudahan mereka percaya bahwa kepergian Baladatu bukannya karena keselamatan yang aku berikan. Tetapi karena kelengahanku semata meta. Aku berharap bahwa Baladatu akan menerima kenyataan tentang dirinya dan bahwa aku adalah satu-satunya saudara tuanya. Ilmunya telah mempengaruhi watak dan pandangan hidupnya berkata Mahisa Bungalan agaknya tidak ada lagi ikatan unggah ungguh dan ikatan yang dapat mengekang perasaannya. Juga hubungan keluarga tidak berarti sama sekali. Sehingga ia dapat melakukan apa saja untuk mencapai maksudnya tanpa ragu-ragu. Empu sanggah daru menarik nafas dalam-dalam. Katanya ia adalah satu-satunya adikku. Tetapi kera hidupnya tidak lagi dapat diharapkan bahwa ia akan menjadi baik dan menyadari segala kekurangannya. Empu sanggah daru tidak menyaut. Tetapi wajahnya diliputi oleh keragu-raguan dan penyesalan yang tidak ada taranya. Bukan saja karena empu bala datu telah melarikan diri sambil membunuh seorang anak buahnya, sehingga dengan demikian banyak tanggapan akan dapat diberikan terhadapnya, justru karena empu bala datu adalah adiknya. Sementara itu, sekelompok prajurit singasari memang sedang dalam perjalanan menuju kepada pokan empu sanggah daru. Mereka mengharap bahwa mereka akan dapat bertemu dengan orang terpenting dari lingkungan orang berilmu hitam. Meskipun tidak terlalu cepat, sekelompok prajurit itu pun berpacu menuju kepada pokan empu sanggah daru. Bagi mereka tertangkapnya empu bala datu merupakan peristiwa yang cukup penting, karena dengan demikian, maka semua rahasia orang berilmu hitam itu akan dapat terungkap. Ketika mereka kemudian sampai di padepokan empu sanggah daru, maka mereka telah disongsong leh empu sanggah daru sendiri, Mahisa Bungalan, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti, pemimpin prajurit singasari di padepokan itu dan beberapa pengawal kepercayaan empu sanggah daru. Dengan dada yang berdebar-debar empu sanggah daru mempersilahkan mereka naik ke pendapa dan duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih bergaris-garis hitam. Setelah tegur sapa tentang keselamatan masing-masing maka pembicaraan mereka pun langsung sampai kepada peristiwa yang telah terjadi di padepokan empu sanggah daru itu. pertempuran itu tentu terjadi sangat sengit besis Mahisa Agni empu sanggah daru menarik nafas dalam-dalam jawabnya agak tagu demikanlah agaknya yang telah terjadi padepokan ini meskipun barangkali tidak berarti apa bagi para senopati di Singasari Mahisa Agni menarik nafas panjang sekilas dilihatnya anak-anak muda anak Mahendra duduk sambil menundukan kepala mereka tentu mereka ikut menentukan akhir dari pertempuran yang telah terjadi di padepokan ini desis Mahisa Agni di dalam hatinya dalam pada itu seorang senopati prajurit Singasari yang datang bersama Mahisa Agni itu pun berkata adalah perjuangan yang sangat berat bagi padepokan ini kami telah menerima laporan lengkap tentang jalannya pertempuran orang-orang berilmu hitam dan orang-orang Mahibit ingin menghancurkan padepokan ini dengan care yang licik adalah kebetulan sekali bahwa kami dapat mengetahui kedatangan kedua kelompok itu unsur ketidaksengajaan dan kebetulan ikut memegang peranan dalam kemenangan kami sehingga karena itu sama sekali bukan karena kemampuan kamilah yang telah menyebabkan kemenangan kami itu hadirnya prajurit singasari di padepokan ini serta ketiga anak-anak muda putra Mahendra itu pun ikut menentukan pula tanpa mereka padepokan ini akan menjadi karang abang berterima kasihlah kepada yang maha agung karena yang kebetulan itu adalah perlindungannya jawab Mahisa Agni ya ya sahut empu sanggadaru dengan serta merta memang itu adalah belas kasihhannya dalam pada itu Mahisa Agni dan para prajurit dari singasari pun kemudian Minta diberi kesempatan untuk melihat akibat dari pertempuran itu mereka ingin melihat bekas-bekas pertempuran yang sudah hampir hilang sama sekali dan melihat beberapa orang tawanan yang masih ada di dalam padepokan itu termasuk mereka yang terluka meskipun bekas pertempuran itu seakan-akan sudah tidak nampak lagi karena telah dibersihkan namun melihat betapa serunya pertempuran yang terjadi di dalam dan di luar dinding padepokan apalagi ketika para prajurit itu melihat mereka yang terluka dan para tawanan sambil melihat-melihat di bekas sarna dan para tawanan itulah maka empu sanggadaru melaporkan batiwa adiknya empu baladatu yang tertawan telah melarikan diri setelah membunuh seorang penjaganya Mahisa Agni mengerutkan keningnya mendengar laporan itu beberapa orang senopati yang pergi bersamanya termangu-mangu sejenak sepercik kecurigaan telah melonjak di dalam hati mereka ternyata empu sanggadaru melihat bayangan kecurigaan itu disorot meca beberapa orang senopati sehingga karena itu maka ia pun berkata bahwa baladatu sempat melarikan diri itu memang sesuatu yang dapat dianggap mustahil terjadi tetapi barangkali para prajurit yang berada disini akan dapat memberikan kesaksiannya Mahisa Agni lah yang kemudian menyahut kami yakin bahwa yang terjadi itu tentu sebuah kecelakaan tetapi sudah barang tentu bahwa kepergian empu baladatu tidak akan dapat kita anggap sebagai suatu peristiwa yang dapat ditanggapi sambil lalu ya jasno pati sahut empu sangga daru kepergiannya membawa dendam dan kebencian terutama kepadaku dan padepokanku ini apalagi selain lingga dadi yang terbunuh di Mahibet ada saudara tuanya yang bernama lingga pati Mahisa Agni mengangguk katanya Mahibet memang perlu mendapat perhatian tetapi agaknya kepergian empu baladatu dan dendam lingga pati yang tentu kematian adiknya itu merupakan bahaya yang setiap saat dapat melanggar bukan saja padepokan ini tetapi tentu juga ketenangan singasari ah desah empu sangga daru apakah artinya mereka bagi singasari sebagian kecil prajurit singasari yang ada di padepokan ini telah berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan mereka apalagi seluruh kekuatan singasari jangan salah menilai empu jawab mahisa agni apakah empu yakin bahwa yang datang ini adalah seluruh kekuatan empu bala datu dan kekuatan mahibit empu sangga daru tidak menyaut tetapi kepalanya terangguk angguk kecil kami akan mengetahuinya dari para tawanan berkata mahisa agni kemudian ya senopati berkata empu sangga daru yang aku dengar dari mereka kekuatan di mahibit memang tidak dapat kekuatan yang ada di padepokan empu bala datu sendiri jika kedua kekuatan yang tersisa tetapi masih dengan pemimpinnya masing-masing itu bergabung maka kekuatan itu harus diperhitungkan kita akan mendapat petunjuk dimanakah letak padukuhan mereka berkata empu sangga daru kita tidak akan menunggu jika diperkenankan kekuatan padepokan yang tidak seberapa ini akan bersedia ikut serta para prajurit singasari menuju ke mahibit dan padepokan bala datu tetapi mahisa agni menggelengkan kepalanya katanya tidak tergesa mereka sekarang tentu sudah tidak berada di padepokan masing-masing mereka menyadari bahwa beberapa orang mereka tertawan sehingga mereka tentu akan mengambil sikap yang cepat untuk mengamankan kedudukan mereka empu sangga daru mengangguk-angguk katanya ya ya agaknya memang demikian kita masih memerlukan waktu barang sehari untuk mempersiapkan diri semuanya akan direncanakan dengan cermat empu sekarang kami ingin mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para tawanan empu sangga daru menarik nafas dalam-dalam kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil jawabnya baiklah senopati silahkanlah mungkin ada hal-hal yang dapat kita jadikan pegangan aku sudah berbicara dengan mereka tetapi barangkali masih ada yang belum terucapkan Mahisa Agni pun kemudian menemui beberapa orang tawanan beberapa lamanya ia berbicara dengan mereka seperti sikap dan pembawaannya maka Mahisa Agni pun berbicara dengan sabar dan lembut tetapi justru sikapnya itu menumbuhkan berbagai tanggapan bagi para tawanan tetapi sebagian dari mereka justru menjadi gemetar mereka menyangka bahwa sikap itu adalah sikap pura-pura semata meta jika dengan sikap pura-pura itu mereka masih menyembunyikan sesuatu maka kemudian akan mereka alami perlakuan yang sebenarnya dari prajurit yang nampaknya ramah dan lembut itu dengan demikian dari para tawanan itu tidak lagi menyembunyikan sesuatu apa yang ditanyakan oleh Mahisa Agini dijawabnya dengan jelas dan menurut pengenalan mereka sepenuhnya orang-orang Mahibit menceritakan apa yang mereka ketahui tentang Lingga Dadi dan Lingga Pati tentang padepokan yang tertutup tanpa pintu tetapi sudah mereka tinggalkan dan tentang padepokannya yang kemudian apakah padepokan yang baru itu juga tidak berpintu bertanya Mahisa Agni ya seperti itu padepokan yang baru itu juga tidak berpintu jawab salah seorang dari orang Mahibit itu siapakah ik berhak tinggal di dalam padepokan itu orang-orang pilihan hanya 40 orang yang boleh tinggal di dalam padepokan yang tidak berpintu gerbang itu dan 40 orang itu adalah orang-orang pilihan lalu dimanakah yang lain tinggal orang itu ragu-ragu sejenak kemudian katanya kami tinggal di padukuhan padukuhan yang terpisah daripada pokan itu kami tinggal di kampung halaman kami tetapi bukankah kalian pengikut lingga dadi dan lingga pati pengaruh kedua orang itu menjadi semakin luas padukuhan padukuhan di sekitar Mahibit seolah-olah telah dipengaruhinya bahkan para pemimpin pemerintahan di Mahibit telah berada di bawah perintahnya bahkan pada daerah di sekitarnya pengaruhnya sudah merata meskipun nampaknya pemimpin pemerintahan di Mahibit masih melakukan tugasnya tetapi apa yang mereka lakukan adalah semua perintah yang turun dari Lingga Pati Mahisa Agni mengangguk-angguk katanya apakah dengan demikian berarti bahwa Lingga Pati dan Lingga Dadi merupakan orang-orang yang paling terhormat di Mahibit Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati dalam keadaan mereka titik yang sebenarnya jawab tawanan itu aku tidak tahu maksudmu Sahut Mahisa Agni Lingga Pati dan Lingga Dadi kadang-kadang berteliaran dalam wujudnya yang lain dari Lingga Pati dan Lingga Dadi yang sangat dihormati itu kadang-kadang mereka berada di sepanjang jalan kota Mahibit sebagai petani-petani biasa yang memerlukan sesuatu di kota kecil itu tetapi kadang-kadang mereka duduk di simpang tiga sebagai seorang yang tidak mempunyai kerja apapun selain berkeliaran tetapi kadang-kadang mereka pun melintasi daerah yang panjang sebagai pedagang yang melakukan perjalanan yang jauh apakah orang-orang Mahibit tidak langsung dapat mengenalnya keduanya seolah-olah merupakan rahasia yang tidak mudah diungkapkan oleh orang-orang Mahibit sendiri hanya orang-orang yang sangat dekat sajalah yang dapat langsung mengenal wajahnya teramasuk empat puluh orang di dalam padepokan itu Mahisa Agni mengangguk-angguk dalam pada itu Mahisa Bungalan yang ada di antara mereka pun bertanya pula apakah kau tahu kenapa kau diikut seratakan dalam serangan kali ini tidak aku tidak tahu kenapa aku terpilih tetapi adalah suatu kebanggaan bagi kami bahwa kami dapat ikut bersama Linggada di saat itu dan kau juga berbangga orang itu tidak menjawab apakah kau sebelumnya juga pernah menerima latihan-latihan olahkanuragan secara khusus orang itu termangu-mangu sejenak namun kemudian ia pun menganggukan kepalanya katanya ya ada beberapa orang dari keempat puluh orang yang ada di padepokan itu yang keluar khusus untuk melatih kami Mahisa Agni termangu-mangu sejenak namun kemudian Mahisa bungalanlah yang bertanya apakah di antara kalian ada seorang dari keempat puluh orang itu orang itu terdiam ia sudah menjawab semua pertanyaan setiap kali seseorang bertanya kepadanya maka jawabnya tidak pernah berubah karena jawabnya itu adalah keadaan ik sebenarnya yang ia ketahui kepada empu sanggadaru ia mengatakan seperti yang dikatakannya kepada prajurit singa sari dan kemudian kepada Mahisa Agni tetapi pertanyaan ik dilontarkan oleh Mahisa bungalan itu adalah pertanyaan yang sangat sulit baginya jawablah desak Mahisa Agni suaranya masih tetap sareh dan lembut kami tidak akan berbuat di luar wawenang kami sebagai prajurit tiba-tiba saja terasa dada orang itu bergetar ia menjadi sangat bingung seperti ketakutan membayang di wajahnya ik pucat ternyata Mahisa Agni cukup bijaksana menanggapi keadaan ia sadar bahwa tentu orang itu tidak berani mengatakannya bahwa di antara mereka yang tertawan tentu ada seorang atau lebih dari yang empat puluh itu karena itu Mahisa Agni tidak memaksanya lapun kemudian meninggalkan orang itu dan melihat mereka yang terluka orang-orang Mahibit yang terluka dibaringkan di antara orang-orang serigala putih dan macan kumbang di bawah penjagaan yang sangat kuat apalagi setelah empu baladatu melarikan diri empu akan mengalami kesulitan untuk merawat mereka terus-menerus berkata Mahisa Agni Yasenopati kami memang akan menyerahkannya kepada prajurit Singasari kami tidak akan ingkar kami akan membawa mereka ke Singasari berangsur-angsur Empu Sanggadaru mengangguk-angguk sementara itu Mahisa Agni berkata tetapi kami masih ingin mendapat penjelasan tentang 40 orang yang tinggal di dalam padepokan itu mereka tidak mau mengatakannya sahut Empu Sanggadaru jika benar-benar ada di antara mereka maka siapa yang mengatakannya mungkin akan dibunuhnya Mahisa Agni mengangguk-angguk lalu katanya kita akan memanggil mereka dan bertanya secara terpisah menilik tingkah laku tawanan itu maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa tentu ada salah seorang dari antara ke-40 orang itu di sini Empu Sanggadaru mengangguk-angguk dan ia pun kemudian telah mempersiapkan segala sesuatunya agar salah satu atau lebih dari para tawanan itu dapat mengatakan tenang salah seorang dari ke-40 orang itu untuk tidak menimbulkan kecemasan dan kebingungan maka yang mula-mula dipanggil di hari berikutnya adalah justru orang daripada pokan serigala putih dan macan kumbang kemudian berturut-turut sehingga akhirnya orang Mahibit pun terpanggil pula memasuki ruang yang sudah disediakan ternyata orang Mahibit itu sudah menjadi pucat agaknya ia menyadari bahwa ia akan ditekan dengan berbagai macam pertanyaan yang lebih penting dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan di dalam bilik tawanan mereka meskipun sikap Mahisa Agni masih tetap sarah dan lembut tetapi keringat dingin sudah membasai seluruh orang Mahibit itu kisanat bertanya Mahisa Agni kemudian sudah banyak pertanyaanku yang kau jawab dengan jelas demikian juga kawan-kawanmu hampir semuanya menjawab dengan jujur karena hampir tidak ada selisih sama sekali tetapi selain sudah kami tanyakan maka masih ada satu pertanyaan lagi apakah ada di antara kalian salah satu atau lebih dari keempat puluh orang yang ada di dalam padepokan tertutup itu wajah orang itu menjadi semakin pucat apalagi ketika kemudian Mahisa bungalan berdiri dan melangkah mendekati orang itu sebuah sentuhan di punggungnya terasa bagaikan ujung pedang yang siap menghunjam ke dalam dagingnya katakanlah bisik Mahisa bungalan apakah kau takut kepada kawanmu itu orang itu memandang Mahisa bungalan dengan keringat yang mengembun dikening aku tahu jika orang itu mengerti bahwa kau telah mengatakannya maka kau tentu akan dicekiknya meskipun kau berada di antara para tawanan yang lain tetapi aku berani menjamin bahwa kau tidak akan disentuhnya karena aku tidak akan mengatakan bahwa kau lah yang telah memberikan keterangan orang itu menjawab tetapi keringatnya semakin basah banyak mengalir di tubuhnya katakanlah apakah kau melihat salah seorang dari mereka orang itu masih tetap berdiam diri Mahisa bungalan berjalan mengelilinginya lah masih terlalu mudah untuk menunggu jawaban yang tidak kunjung diucapkan itu apalagi Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tetapi karena Mahisa Agni masih saja duduk dengan tenang maka mereka pun masih tetap menahan diri kisanak berkata Mahisa Agni kemudian ada dua kemungkinan pertama seperti yang dikatakan oleh Mahisa bungalan kau tidak berani mengatakannya karena orang itu akan membunuhmu tetapi kemungkinan yang lain adalah bahwa kau sendirilah salah seorang dari keempat puluh orang itu bukan bukan aku orang itu menjawab dengan serta merta Mahisa Agni menarik nafas katanya jika bukan kau lalu siapa orang itu termangu-mangu jawablah suara Mahisa Pukat mulai menjadi keras tetapi Mahisa Agni tersenyum dan menyahut jangan berteriak Mahisa Pukat orang itu tentu akan menjadi semakin diam cobalah bayangkan seandainya ia adalah salah seorang dari keempat puluh orang itu ia tentu bukan kebanyakan pengawal yang takut kepada tekanan yang berupa apapun bahkan ia tentu tidak akan menghiraukan seandainya kita mengadakan tekanan jasmania dengan kekerasan misalnya karena tentu seorang yang kebal bahkan ujung pedang sekalipun tidak akan dapat menyobek kulitnya bukan aku bukan salah seorang dari mereka dan mereka itu pun sama sekali bukan orang-orang kebal sahut orang yang ketakutan itu Mahisa Agni masih tersenyum katanya jangan merendahkan diri aku tahu kau adalah orang yang kebal orang itu menjadi semakin ketakutan senyuman Mahisa Agni bagaikan senyuman maut yang memanggilnya dari alam yang lain dan Mahisa Agni masih tetap tersenyum katanya kau tentu tidak akan menjawab kau akan membuktikan kepada kami bahwa kau adalah orang yang kebal tidak sama sekatip tidak jika aku orang yang kebal aku tidak akan menyerah juga salah satu atau dua orang dari keempat puluh orang itu tidak kebal sehingga mereka pun harus menyerah kau tidak ingin menyerah seperti yang aku katakan kau hanya ingin menunjukkan kekebalanmu jika sekali kami menyentuh tubuhmu dengan senjata apapun juga maka kau akan dengan bangga mengangkat kepala sambil berkata aku orang kebal nah prajurit singasari lihatlah tidak tidak tetapi sudah tentu kami tidak akan mengecewakanmu kami ingin memenuhi keinginanmu agar dapat berbangga karena kekebalanmu tidak jangan jangan aku akan berbicara mahisap pukat yang sudah berdiri tegak di hadapan orang itu mengerutkan keningnya bahkan hampir hampir ia tidak menahan tertawanya meskipun ia menjadi kecewa bahwa ia tidak dapat membuktikan bahwa orang itu kebal mahisap agni menarik nafas dalam-dalam katanya apakah kau akan berhicara tentang salah seorang dari keempat puluh orang itu orang itu ragu-ragu sejenak namun kemudian ia pun mengangguk ya aku akan berbicara kemudian